Su Wanzhen sangat marah dalam dunia batin Su Fang. Dia mengirimkan suaranya kepada Su Fang, Su Fang, cepat keluarkan aku. Kita bisa bekerja sama untuk mengaktifkan cermin asal. Kita mungkin bisa membunuh Master Daolord itu. Ini bukan momen terakhir. Bersabarlah untuk saat ini, Su Fang segera menghentikan Su Wanzhen. Su Wanzhen berada pada saat kritis untuk bergabung dengan cermin asal Yin. Jika dia membiarkan cermin asal bergabung, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Kecuali masalah hidup dan mati, Su Fang tidak akan pernah melakukan itu. Untungnya, pria parubaya yang bermartabat itu tidak melihat sesuatu yang aneh pada Su Fang setelah beberapa kali melirik. Dia menganggap Su Fang sebagai dewa palsu biasa yang baru saja datang ke domen ilahi Suan Timur dari alam semesta tingkat rendah. Dia bahkan tidak menyadari pedang penaklup jahat yang sejati dan cermin asal yang tersembunyi di dunia batin Su Fang. Secara logika, pria parubaya yang bermartabat adalah seorang Master Dao Lord. Seharusnya tidak sulit baginya untuk mengetahui latar belakang Su Fang. Namun, inilah hasilnya. Su Fang tidak terkejut. Pada saat ini, suara si Suan Dao Zu terdengar di benaknya. Tuanmu telah membacakan mantra untuk menipu istana langit dan bumi Dao untukmu. Di Dong Suan, selain lelaki tua Dong Suan Dao Zu itu, tidak ada yang bisa melihat latar belakangmu. Orang luar terlihat tidak berbeda dengan kultifator lainnya. Anda dapat yakin di masa depan. Su Fang akhirnya merasa lega. Dia mengolah alam semesta di dalam tubuhnya. Dengan basis budidayanya saat ini, mudah bagi para ahli untuk menemukan kehebatannya. Ini mungkin akan membawa banyak masalah baginya di masa depan. Dengan bantuan si Suan Dao Zu, Su Fang secara alami merasa lega. Menipu istana langit dan bumi Dao akan menyelamatkannya dari banyak masalah di masa depan. Pemimpin tentara bayaran itu mengulurkan tangan dan meraih tiga cincin penyimpanan di tangan Su Fang. Setelah merasakannya, dia dengan santai menghadiahkannya kepada bawahannya. Kamu mencuri harta Su Fang. Aku akan membuatmu membayarnya kembali seratus kali lipat di masa depan. Su Fang mengertakan gigi ketika harta yang baru saja diperolehnya diambil. Namun, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah bertahan. Setelah itu, pemimpin tentara bayaran memadatkan seberkas cahaya ilahi yang mendarat di wajah Su Fang. Suan Duang menggeliat dan berubah menjadi tanda jelek. Di alam ilahi mendalam timur, hanya budak yang memiliki tanda seperti itu di wajah mereka. Su Fang merasa jejak budak itu tidak hanya ada di wajahnya, tetapi juga di roh primordialnya. Tidak hanya sulit untuk dihapus, tetapi juga di bawah kendali pria paru baya yang bermartabat. Hanya dengan berpikir, roh primordial Su Fang dapat terhapus. Kamu ingin membelenggu Su Fangku hanya dengan segel budak. Su Fang mencibir dalam hatinya. Karena tentara bayaran paru baya telah membelenggunya, dia jelas tidak akan melakukan apapun yang menyakitinya, jadi dia menyerah pada gagasan untuk mempertaruhkan nyawanya. Tali hitam suan bau di tubuh Su Fang disingkirkan, dan kemudian dia diantar ke kabin bagian dalam kapal harta karun oleh seorang ahli tentara bayaran. Di kabin yang bau, Su Fang melihat lebih dari seratus budak ditangkap oleh tentara bayaran. Ada dewa palsu dari alam semesta tingkat rendah seperti Su Fang, dan juga beberapa bandit yang tampak ganas. Su Fang juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka adalah makhluk aneh bermata tiga dari alam semesta tingkat rendah. Pemimpin dari orang aneh bermata tiga juga ditangkap. Seperti yang lainnya, dia memiliki bekas budak di wajahnya. Sepertinya dia juga dibelenggu sebagai budak. Melihat Su Fang, orang aneh bermata tiga itu terkejut pada awalnya, tapi kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi Sadenfrude. Pemimpin itu melirik Su Fang, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Mata di antara alisnya tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan sinar merah yang menyelimuti tubuh Su Fang. Segera setelah itu, mata pemimpin bermata tiga itu menunjukkan niat membunuh, dan dia melangkah ke arah Su Fang seperti iblis. Nak, kamu membunuh anggota klanku, kata orang aneh bermata tiga dengan niat membunuh. Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Mata mengerikan orang aneh bermata tiga itu memiliki kemampuan khusus. Ia benar-benar dapat melihat bahwa Su Fang telah membunuh orang aneh bermata tiga. Namun, orang ini juga merupakan dewa palsu. Bagaimana Su Fang bisa takut padanya? Orang aneh bermata tiga itu mengertakkan gigi dan berkata, Nak, tunggu saja. Kamu membunuh anggota klanku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Su Fang berkata dengan nada menghina, Jika saatnya tiba, orang yang akan mati adalah kamu. Aku akan mencabik-cabikmu sekarang. Orang aneh bermata tiga itu meraung seperti binatang buas dan hendak menyerang Su Fang. Pak, sebuah cambuk merah datang dari langit dan mencambuk orang aneh bermata tiga itu. Dia menabrak dinding kabin dan menjerit menyedihkan. Kulit dan dagingnya terkoyak. Seorang tentara bayaran dengan dingin berteriak ke pintu, Bersikaplah baik. Jika kamu berani menimbulkan masalah, Aku akan menghajarmu sampai mati. Para budak di kabin segera diam karena takut. Su Fang pergi ke sudut kabin dan duduk bersila, Menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Para tentara bayaran mengemudikan kapal dan mencari harta karun di benda terapung. Ketika mereka bertemu dengan kultifator yang sendirian, Mereka akan menyerang dan menekan mereka. Sekitar seratus tahun kemudian, Kabin kapal dipenuhi budak yang ditangkap oleh tentara bayaran. Ada sekitar lima ratus orang. Su Fang tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dia merasa cemas. Namun, Su Fang tidak pernah menganggur selama seratus tahun terakhir. Dia diam-diam menyerap energi dunia untuk diolah, Menggabungkannya dengan pedang pembunuh jahat yang sejati, Dan sepenuhnya menundukkan esensi batu. Gregen leluhur benar, esensi batunya sungguh luar biasa. Itu bisa melepaskan gravitasi yang menakjubkan dan membentuk domain gravitasi. Ketika digunakan dengan kekuatan penuh, Itu bahkan bisa melukai daulor biasa. Namun, sari batu tersebut masih dalam tahap awal dan belum bisa berbentuk manusia. Oleh karena itu, Ia tidak dapat bergerak dan tidak dapat mempertahankan domain gravitasi dalam waktu lama. Bagi Su Fang, memiliki monster seperti esensi batu sebagai bawahannya adalah hal yang sempurna. Selama dipelihara dengan hati-hati, Itu akan sangat membantu Su Fang di masa depan. Pada hari ini, sorakan sorak-sorai terdengar dari luar kabin. Su Fang menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Ternyata tentara bayaran telah menangkap binatang dewa yang sangat langka. Itu bukanlah binatang suci biasa, Tapi binatang api dengan atribut ganda yaitu petir dan api. Ia dianggap sebagai binatang dewa yang sangat langka dan kuat di dunia mistik Suan Timur. Namun, ini adalah bayi binatang yang belum mencapai usia dewasa. Justru karena itulah tentara bayaran menangkapnya. Kalau tidak, dengan kekuatan flambis dewasa, Satu petir bisa membunuh Daolord. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap oleh tentara bayaran. Untuk menangkap flambis ini, Tentara bayaran telah kehilangan tiga orang dan melukai lima orang. Bisa dikatakan mereka mengalami kerugian besar. Namun, nilai bayi flambis ini bahkan tidak sepersepuluh dari nilai semua budak di kapal. Tentara bayaran ini mendapat rejeki nomplok. Hilangnya tenaga kerja bukanlah apa-apa. Setelah membelenggu flambis, Para tentara bayaran tidak terus tinggal di Dark Wilderness. Mereka segera mendesak kapal untuk terbang lebih jauh ke hutan belantara. Setelah terbang selama sekitar 300 tahun, Kapal tersebut tiba di benua material yang sangat besar. Meskipun tempat ini bukan bagian dari wilayah ilahi Suan Timur, Tempat ini tidak jauh dari Dong Suan. Benua material ini dapat dianggap sebagai dunia mistik kecil. Itu ditempati oleh Daolord, Dan markas tentara bayaran ini juga berada di dunia mistik ini. Sufang dan budak lainnya yang ditangkap oleh tentara bayaran dikirim ke tambang sebagai budak pertambangan. Mereka menambang setiap hari dan mendapatkan komisi untuk tentara bayaran. Ketika mereka menemukan penjual yang cocok, Mereka akan dijual sebagai budak. Tambang itu dijaga ketat, Dan Sufang tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Pemimpin eksentrik bermata tiga, Karena dia telah menunjukkan kekuatan terkuat dan patuh kepada tentara bayaran, Diatur menjadi pemimpin para budak. Dia bertanggung jawab atas para budak ini. Meskipun eksentrik bermata tiga tidak melakukan apapun pada Sufang untuk saat ini, Sufang dapat melihat niat membunuh yang dahsyat di mata mereka. Pada hari ini, Pemimpin eksentrik bermata tiga mengatur agar Sufang dan lima eksentrik bermata tiga lainnya Menggali lebih dalam ditambang. Sufang tahu bahwa eksentrik bermata tiga ini akan menyerangnya. Di tambang ini, ada budak yang sekarat setiap hari. Mudah bagi eksentrik bermata tiga ini untuk membunuh Sufang di tambang. Ketika mereka sampai di sebuah tambang yang ditinggalkan di kedalaman tambang, Sufang dihadang oleh lima eksentrik bermata tiga. Lima eksentrik bermata tiga memandang Sufang dengan seringai sinis, Nak, bukankah kamu sangat sombong? Hari ini, Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung suku dewa bermata tiga milikku. Aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Sufang melirik tambang itu dan mengangguk, Tempat ini lumayan. Sangat cocok untuk membunuh orang agar tutup mulut. Tapi orang yang akan mati adalah kamu. Si eksentrik bermata tiga tertawa di saat yang bersamaan. Sufang tiba-tiba melambaikan tangannya dan menggulingkan sebuah batu hitam besar, Menjatuhkannya ke dalam tambang. Ledakan. Ketika batu besar itu muncul, Tiba-tiba meledak dengan gravitasi yang sangat besar. Kiel 11. Gravitasinya sungguh mencengangkan. Karena lengah, Lima eksentrik bermata tiga itu terjatuh ke tanah. Tubuh dewa mereka pecah dan darah menyembur keluar. Salah satu tubuh eksentrik bermata tiga yang lebih lemah hancur menjadi pasta daging karena gravitasi. Tulang-tulangnya hancur, Hanya menyisakan selembar kulit manusia di tanah. Dua eksentrik bermata tiga lainnya melepaskan dunia batin mereka untuk membentuk penghalang pertahanan, Mencoba menghilangkan gravitasi mengerikan dari esensi batu. Para Transcendent dari alam semesta tingkat rendah semuanya mengembangkan dunia batin mereka. Di alam semesta tingkat rendah, Dunia batin mereka bisa langsung berubah menjadi dunia nyata. Namun, Dalam kekacauan primordial dan dunia mistik, Mereka tidak mampu menahan tekanan belenggu. Satu-satunya cara adalah dengan terus menyerap energi dunia mistik dan memperkuat dunia batin mereka. Selain itu, Gravitasi inti batunya sangat menakjubkan sehingga bahkan daulor biasa pun akan kesulitan menahannya. Apa gunanya eksentrik bermata tiga melepaskan dunia batin mereka? Suara mendesing Suara mendesing Dunia batin kedua eksentrik bermata tiga baru saja terbentuk di luar tubuh mereka. Sebelum mereka bisa stabil, Mereka meledak seperti gelembung sabun dan tubuh mereka roboh. Dalam domain gravitasi inti batu, Su Fang tidak terpengaruh. Dua eksentrik bermata tiga yang tersisa juga terluka parah dan mudah ditangani olehnya. Su Fang menyerap mayat eksentrik bermata tiga ke dalam dunia batinnya. Dia bahkan tidak menyayangkan mayat yang telah direduksi menjadi pasta daging. Meskipun eksentrik bermata tiga ini hanya berada pada tingkat dewa palsu, bagi dunia batin Su Fang, Luo, King Yu, dan yang lainnya, mereka adalah materi budidaya tertinggi. Su Fang berencana membantu mereka mencapai tingkat transendensi sesegera mungkin. Cincin penyimpanan eksentrik bermata tiga berisi sumber daya dalam jumlah besar, namun semuanya berasal dari alam semesta tingkat rendah. Su Fang sama sekali tidak berguna bagi mereka. Dia memberikan semuanya kepada keluarga, teman, dan bawahannya di dunia batinnya untuk dikembangkan. Setelah berurusan dengan lima eksentrik bermata tiga, Su Fang tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ketika tiba waktunya untuk menyelesaikan, Su Fang keluar dari tambang dan berencana mencari cara untuk melarikan diri. Kamu membunuh anggota klanku. Ketika pemimpin eksentrik bermata tiga melihat Su Fang muncul sendirian, mata di antara alisnya memancarkan cahaya merah dan menyapu Su Fang. Dia terkejut dan kaget, lalu niat membunuhnya melonjak. Semua budak, kemarilah. 2612 Nak, sebentar lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup, meminum darahmu, dan memakan dagingmu. Pria bermata tiga itu mengertakan gigi karena kebencian terhadap Su Fang, tapi dia tidak punya pilihan selain bertahan. Su Fang mencibir dan mengalihkan perhatiannya ke pemimpin tentara bayaran itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mengumpulkan semua budak. Pemimpin tentara bayaran itu dengan lantang berkata, keberuntunganmu telah tiba. Sekarang kamu membutuhkan seorang budak untuk merawat binatang api itu. Meski sedikit berbahaya, kamu tidak perlu tinggal di tambang lagi. Ternyata pemimpin tentara bayaran itu datang untuk memilih seorang budak untuk merawat Flambis. Siapa yang tidak menginginkan hal sebaik itu? Para budak sangat ingin mencobanya. Tanpa diduga, pemimpin tentara bayaran melanjutkan, saya akan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu, Flambis tidak mudah untuk diurus. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Beberapa hari yang lalu, salah satu saudara laki-lakiku dibakar hidup-hidup oleh Flambis. Dan saya mengandalkan Flambis ini untuk dijual dengan harga bagus. Jika kamu tidak menjaga harta karun ini, aku akan langsung melemparkanmu ke Flambis sebagai makanan. Seolah disiram air es, semua budak gemetar dan tidak berani bersuara. Pria bermata tiga itu tiba-tiba berkata, Tuan, yang ini adalah dewa bermata tiga dan memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan binatang. Yang ini dapat merawat binatang api dengan nyaman dan membiarkan Tuan menjualnya dengan harga yang bagus. Mata pemimpin tentara bayaran itu tiba-tiba berbinar, kalau begitu aku akan membiarkanmu mencobanya. Pria bermata tiga itu tiba-tiba berkata, Yang ini punya permintaan, saya harap Tuan bisa memenuhinya. Alis tebal pemimpin tentara bayaran itu berkerut, ada apa? Pria bermata tiga itu menunjuk ke arah Sufang dan dengan marah berkata, Budak sialan ini membunuh lima anggota klan saya. Tuan, mohon tegakkan keadilan untuk yang satu ini. Budak-budak ini sedang dilatih di tambang dan akan dijual ke kamar dagang di masa depan. Kamu, seorang budak rendahan, benar-benar membunuh budak lain dan membuatku menderita kerugian. Pemimpin tentara bayaran itu sangat marah dan aura ilahi menyelimuti Sufang, hendak menekan Sufang di tempat. Mata pria bermata tiga itu menunjukkan ekspresi puas diri. Sufang dah berteriak, Hanya aku yang bisa mengurusnya. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa menemukan orang yang bisa mengurusnya. Hem, pemimpin tentara bayaran itu mengangkat alisnya dan menahan auranya. Dia bertanya, Kemampuan apa yang kamu miliki untuk menjaga flambis? Pria bermata tiga itu berkata, Tuan, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Dia jelas-jelas berusaha menghindari hukuman Anda. Dia berbicara omong kosong. Diam. Pemimpin tentara bayaran itu dengan marah meraung, dan auranya menekan pria bermata tiga itu, menyebabkan dia memuntahkan darah. Sufang membalik tangan kanannya, dan api ilahi sembilan matahari muncul di telapak tangannya. Segera, api itu mulai terbakar. Pemimpin tentara bayaran itu tampak terkejut. Hei, kamu sebenarnya memiliki nyala api yang luar biasa. Ini bukan dari alam semesta tingkat rendah, tapi nyala api yang luar biasa dari domain para dewa Jiuksuan. Sepertinya keberuntunganmu tidak dangkal, tapi apa hubungannya dengan mengambil merawat flambis? Jika Anda tidak bisa menjelaskannya, Anda tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Sufang berkata, binatang api adalah binatang ilahi petir dan api. Temperamennya pasti sangat kejam. Apa gunanya teknik penjinakan binatang di alam semesta tingkat rendah? Saya mengendalikan nyala api yang luar biasa, sehingga flambis secara alami terasa dekat dengan saya. Terlebih lagi, aku bisa memberi makan flambis dengan apiku, jadi hanya aku yang bisa merawat flambis. Pemimpin tentara bayaran itu menganggup dan berkata, Bagus, kalau begitu aku akan membiarkanmu mencobanya. Pria bermata tiga itu tiba-tiba menjadi cemas. Tuan, si kecil ini mau mencoba. Jika saya gagal dan kehilangan nyawa, si kecil ini tidak bisa berkata apa-apa. Pemimpin tentara bayaran itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan tekanan ilahi. Su Fang dan pria bermata tiga itu tersapu, dan mereka meninggalkan tambang. Mereka sampai di sebuah lembah di dunia tertutup. Ada sebuah gua di lembah yang dijaga oleh tiga tentara bayaran. Dari waktu ke waktu akan terjadi arus udara yang panas dan gemuruh guntur yang menyebabkan gua bergetar. Pemimpin tentara bayaran itu bertanya, apakah binatang api itu masih gelisah? Salah satu tentara bayaran berkata sambil tersenyum masam, jika kita tidak membelenggu yuan spirit binatang api itu, kita tidak akan bisa mengendalikannya. Sekarang, tidak ada yang bisa mendekatinya. Ia tidak memakan atau minum. Cepat atau lambat, ia akan mati kelaparan. Pemimpin tentara bayaran memandang pria bermata tiga dan Su Fang. Siapa di antara kalian yang ingin masuk duluan? Saya tidak meminta banyak dari Anda, biarkan flame bis itu tenang. Pria bermata tiga itu berkata lebih dulu, si kecil ini cukup percaya diri dengan teknik penjinakan binatangnya. Biarkan si kecil ini duluan. Pergi. Pemimpin tentara bayaran itu melambaikan lengan bajunya. Salah satu tentara bayaran membuka celah di segel gua, dan pria bermata tiga itu masuk. Dari dalam gua terdengar auman binatang api, dan kemudian gua menjadi sunyi. Pemimpin tentara bayaran itu terkejut. Sepertinya budak itu memiliki beberapa keterampilan. Siapa sangka sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ledakan besar tiba-tiba terdengar dari dalam gua, mengguncang segel di pintu masuk gua. Di tengah ledakan, pria bermata tiga itu mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, dan kemudian tidak ada suara lain yang terdengar. Sampah yang tidak berguna. Pemimpin tentara bayaran itu berkata dengan kesal, dan kemudian berteriak kepada Su Fang, masuk. Jika kamu gagal, kamu tidak perlu hidup. Su Fang tersenyum percaya diri, melewati barisan gua, dan memasuki gua. Dia melihat dengan cermat. Di kedalaman gua, ada seekor binatang suci yang tampak seperti macan tutul. Namun, ia memiliki tubuh berbulu merah yang tampak seperti nyala api. Ada satu tanduk di kepalanya. Kadang-kadang, akan ada kilatan petir dan suara gemuruh. Flambis menatap Su Fang dengan dingin dan meraung, manusia lain datang untuk mati. Itu hanya binatang berambut merah. Beraninya kamu begitu sombong di depanku. Su Fang mencibir dengan dominan dan membuat isyarat tangan. Teknik transformasi yang kekuatan ilahi menyelimuti Flambis, dan kekuatan luar biasa untuk mengendalikan dan memurnikan energi yang dengan cepat menembus tubuh Flambis. Flambis merasakan bahwa energi Yao di tubuhnya tidak terkendali dan dengan cepat disempurnakan oleh kekuatan Su Fang. Bahkan seluruh tubuh Yao-nya dimurnikan menjadi esensi. Sial, kemampuan macam apa ini, bisa memurnikan energi Yao-ku. Flambis dengan marah menyalurkan energi Yao-nya. Bulu merah di tubuhnya mulai terbakar, dan tanduk di kepalanya terus mengeluarkan petir. Namun, seberapa kuatkah teknik mendalam transformasi yang ini adalah kemampuan Pamungkas Si Suanda Usu. Tidak peduli seberapa kuat Flambis, di bawah kekuatan teknik transformasi yang api dan petir Yao yang keluar dengan cepat meleleh sebelum bisa dilepaskan. Berhenti, berhenti, aku akan mendengarkanmu dengan patuh. Flambis bahkan tidak takut mati, tetapi di bawah kekuatan teknik transformasi yang secara naluria ia merasakan ketakutan. Teknik transformasi yang dapat memurnikan semua energi yang dan merupakan kutukan bagi semua binatang yang Sen dan Big Goblin. Bagaimana mungkin Flambis tidak takut? Su Fang berteriak dengan dominan, menurut saja tidak cukup, aku ingin kamu tunduk padaku. Flambis berkata, roh primordialku telah dibelenggu oleh ahli manusia itu, bagaimana aku bisa tunduk padamu? Tentu saja aku punya cara untuk melepaskan belenggu roh primordialmu. Berperilakulah sekarang. Jika kita punya kesempatan, aku akan membawamu pergi dari sini, dan kemudian aku akan melepaskan belenggu itu untukmu. Keraguan muncul di mata Flambis. Setelah tumbuh dewasa, ia akan memiliki kekuatan untuk membunuh Daumaster. Selain itu, ia terlahir dengan kepribadian yang kejam dan tidak mudah tunduk pada manusia. Sekalipun roh primordialnya dibelenggu, ia tidak mau menyerah. Selain itu, Su Fang adalah dewa palsu. Tentu saja ia tidak mau tunduk pada Su Fang. Sepertinya aku hanya bisa memurnikanmu, kata Su Fang dengan muram dan membentuk segel lagi. Flambis buru-buru berkata, kirim, saya bersedia menyerahkan. Begitu saja, Su Fang berhasil menundukkan Flambis yang kuat. Ketika Su Fang keluar dari gua, pemimpin tentara bayaran dan tiga tentara bayaran lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Su Fang akan berhasil. Bagus sekali, aku akan menyerahkan Flambis kepadamu untuk diurus. Beri dia makan Thunderfire Pils setiap hari dan bersihkan gua-nya. Jika kamu merawat Flambis dengan baik, akan ada manfaatnya untukmu. Pemimpin tentara bayaran sangat senang dan memberi Su Fang sebuah cincin penyimpanan. Di dalam ring penyimpanan, ada ratusan pil merah dan hitam, memancarkan aura guntur dan api yang agung dan ganas. Ini adalah pil yang sangat besar yang telah dikeluarkan oleh pemimpin tentara bayaran dengan banyak uang untuk menyewa seorang alkemis untuk menyempurnakan Flambis. Begitu saja, Su Fang menjadi budak yang berspesialisasi dalam merawat Flambis. Dia tidak perlu pergi ke tambang untuk menambang lagi dan dianggap memiliki status tertentu di antara para budak. Meskipun dikatakan untuk menjaga Flambis, sebenarnya Flambislah yang merawat Su Fang. Sebagian besar pil api guntur yang diberikan kepada binatang api digunakan oleh Su Fang untuk mengolahnya. Hasil obat dari pil api guntur sangat keras dan sulit dikendalikan oleh para pembudidaya. Tidak ada kultifator yang berani menelan pil api guntur. Namun, Su Fang memiliki teknik mendalam transformasi yang dan dapat dengan mudah mengontrol kekuatan obat dari pil api guntur. Dengan bantuan pil api guntur, Su Fang memolah sembilan yang sembilan perubahan dan menyerang yang meridian ke-81. Diperkirakan tidak akan lama lagi yang meridiannya mencapai kesempurnaan. Budidaya Su Fang juga terus meningkat. Ketika dia mengubah kekuatan dunia yin yang menjadi energi tingkat tinggi, dia akan menjadi ahli Dao True Realm. Pada saat ini, Su Fang memiliki kekuatan untuk membunuh ahli Dao True Realm. Ketika dia mencapai Dao True Realm, dia tidak akan dirugikan dalam konfrontasi dengan pemimpin tentara bayaran. Dengan bantuan pedang jahat eksekusi yang sejati, dia bahkan bisa membunuhnya. Dengan seseorang yang memberinya pil untuk diolah, di mana dia bisa mendapatkan manfaat seperti itu. Su Fang untuk sementara menghilangkan gagasan untuk pergi. Sedangkan untuk binatang api, Su Fang menggunakan teknik transformasi mendalam untuk menyempurnakan pil api guntur, membuat efek pil tersebut 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Flame Beast menelan Thunder Fire Pil dan tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, hal itu tidak menimbulkan masalah dan berperilaku sangat baik. Hal ini membuat para tentara bayaran benar-benar terbebas dari Su Fang. Tanpa disadari, lebih dari 500 tahun telah berlalu. Para tentara bayaran akhirnya menemukan pembeli besar untuk Flame Beast. Pada hari ini, pemimpin tentara bayaran dengan hormat membawa selusin ahli ke lembah. Mendengar percakapan antara pemimpin tentara bayaran dan para ahli, dia mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari dunia mendalam jaring api wilayah ilahi mendalam timur. Dikatakan bahwa dunia mendalam jaring api adalah dunia mendalam yang kuat di wilayah ilahi mendalam timur dan klan budidaya ilahi pang adalah klan budidaya dewa kelas satu di dunia mendalam jaring api. Seorang wanita dari klan pang datang bersama selusin prajurit kuat. 2613. Flame Beast juga merasakan kekuatan wanita dan tuannya dan menjadi gelisah. Ia meraung dan bulu merahnya mulai terbakar. Tanduk di kepalanya mulai bersinar seperti kilat. Diam. Sufang memandang Flame Beast dan diam-diam mengirim pesan. Flame Beast segera berjongkok di tanah seperti anak anjing yang jinak. Siapa ini? Dia tidak mudah untuk bisa menjinakkan Flame Beast. Mata nonapang yang dalam bersinar karena terkejut. Pemimpin tentara bayaran itu menunjukkan senyuman yang menyanjung. Itu adalah budak di bawah komandoku. Dia adalah dewa palsu dari dunia tingkat rendah. Karena dia memiliki api yang luar biasa, dia dapat menjinakkan binatang api. Aku secara khusus mengirimnya untuk melayani binatang api. Kalau begitu, berikan dia pada nyonya secara gratis. Kata seorang lelaki tua berjanggut di samping nonapang. Pemimpin tentara bayaran itu mengangguk. Itu hanya seorang budak. Karena dia berguna bagi nonapang, bagaimana mungkin aku tidak memberikannya padamu? Hati Su Fang melonjak karena kemarahan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Di mata para dewa dari alam dewa Jiuxuan, dia, seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah, seperti babi atau domba. Su Fang mencibir, tujuan hari ini akan terbayar di masa depan. Aku, Su Fang, bukanlah babi atau domba yang bisa kamu sembeli. Nonapang memandang Su Fang dan berkata dengan acuh tak acuh. Layani Flame Beast dengan baik untukku. Jika aku puas, mungkin aku akan memberimu rahmat Tuhan dan memberimu manfaat yang tak terbayangkan. Jika terjadi sesuatu, kamu tidak akan berharga dan aku tidak akan mempertahankanmu. Wanita itu seperti penguasa tertinggi dan Su Fang hanyalah seekor semut. Jika bukan karena Flame Beast, Nonapang mungkin tidak akan melihat ke arah Su Fang. Pemimpin tentara bayaran memandang Su Fang dengan iri. Nak, kamu telah mencapai surga dalam satu langkah. Jika kamu mengikuti Nonapang, bahkan jika kamu menjadi anjing keluarga Pang, itu akan jauh lebih baik daripada kamu sekarang. Ayo pergi ke air terjun api mengalir. Nonapang melambaikan tangannya untuk memanggil kereta terbang dan melangkah ke dalamnya. Mobil terbang itu ditutupi dengan tanda awan api dan memiliki aura elemen api yang menakjubkan. Itu adalah suan bau terbang yang luar biasa. Pakar keluarga Pang membawa Su Fang dan Flame Beast, serta pemimpin tentara bayaran dan ratusan tentara bayaran lainnya ke dalam mobil terbang. Setelah mengaktifkannya, roda-roda itu menyala dengan api dan dengan suara mendesing, mereka meninggalkan Suan Jie dan terbang ke dalam kehampaan yang kacau. Kereta terbang itu tidak terlihat besar, panjangnya hanya sekitar 30 hingga 40 kaki. Namun, sebenarnya ada dunia lain di dalamnya. Ada ruang berukuran seribu kaki dan dipisahkan menjadi banyak ruang independen. Setelah memasuki mobil terbang, Su Fang dan tentara bayaran lainnya ditempatkan di ruang independen, sementara Flame Beast dibawa pergi oleh Nonapang. Su Fang duduk bersila di sudut ruangan. Tentara bayaran itu mendiskriminasi identitasnya, jadi mereka tentu saja mengabaikannya. Su Fang belajar banyak dari percakapan para tentara bayaran. Klan Pang ilahi adalah kekuatan yang kuat di dunia mendalam jaring api alam ilahi mendalam timur. Su Fang memperkirakan kekuatan keluarga Pang jauh lebih kuat daripada keluarga Feng. Dunia kecil Pang Yu disebut Pang Yu. Ia mempunyai status bangsawan di keluarga Pang dan disayangi oleh nenek moyang keluarga Pang. Nonapang membawa banyak ahli ke Misterius Kuning dan merekrut begitu banyak tentara bayaran. Mereka pergi ke tempat berbahaya bernama Air Terjun Api mengalir untuk menemukan benda spiritual bernama Awan Ilusi Mimpi Api. Menurut tentara bayaran, Flame Dream Ilusori Cloud adalah benda spiritual langka yang lahir dari magma. Ia hanya bisa lahir di tempat berbahaya seperti Air Terjun Api mengalir. Ini sangat jarang terjadi di wilayah ilahi Suan Timur. Itu adalah salah satu harta karun elemen api yang diimpikan oleh para penggarap elemen api. Nonapang membeli Flame Bis karena berguna untuk mengumpulkan Flame Dream Ilusori Cloud. Awan Ilusi Mimpi Api itu harta yang bagus, Yu Yu tiba-tiba berkata di dunia batin Su Fang. Su Fang bertanya dengan heran, kamu, kamu, kamu juga tahu tentang Awan Ilusi Mimpi Api. Ketika saya pertama kali datang ke wilayah ilahi mendalam timur, saya diam-diam mengagumi seorang wanita. Wanita itu adalah seorang penggarap elemen api. Kemudian, dia terluka parah dan hanya Awan Ilusi Mimpi Api yang bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa menemukan harta karun seperti Flame Dream Ilusori Cloud? Pada akhirnya, aku hanya bisa menyaksikan kekasihku mati. Aku tidak menyangka kamu memiliki masa lalu seperti itu. Yu Yu, ketika kamu berada di Dong Suan, apa kekuatanmu? Tuan Dao Atas. Namun, benda tua itu membunuh avatar netterku, hanya menyisakan avatar yang lahir di alam semesta pancang. Sekarang, hanya jiwa baru lahirku yang tersisa. Kamu, kamu, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk membantumu membangun kembali tubuh fisikmu dan memulihkan kekuatanmu. Kamu harus menyelesaikan kesulitanmu saat ini terlebih dahulu. Ketika kamu memiliki pijakan yang kokoh di Dong Suan, kamu dapat menyelesaikan masalahku. Jika ada kesempatan, cobalah semaksimal mungkin untuk mendapatkan Flame Dream Illusory Cloud. Harta karun seperti itu pasti dapat membantu Anda menjadi dewa sejati Dao. Ada begitu banyak ahli di sisi lain. Hampir mustahil untuk mendapatkan Flame Dream Illusory Cloud. Di mana ada kemauan, tidak ada peluang sama sekali jika kita tidak memperjuangkannya. Jika ada kesempatan, tentu saja aku akan mendapatkan Flame Dream Illusory Cloud dan mencoba melepaskan diri dari klan Pang dan menuju ke Dong Suan. Kereta terbang itu melaju melewati kehampaan yang kacau selama lebih dari seratus tahun sebelum tiba-tiba berhenti. Keluarlah kalian semua. Aura ilahi menyapu Sufang dan tentara bayaran keluar dari kereta dan menuju kehampaan yang kacau. Melihat lebih dekat, dia melihat awan api besar melayang di kekacauan utama di depan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu bukanlah awan api, melainkan semburan magma yang keluar dari kekacauan seolah-olah sebuah lubang besar telah terkoyak di kehampaan yang kacau itu. Magma mengalir langsung ke dalam kekacauan dan berkumpul di wilayah magma. Ujung-ujungnya sudah mengeras menjadi bebatuan. Panas yang dipancarkan magma mengubah kehampaan di sekitarnya seolah-olah sedang terbakar. Sungguh pemandangan yang mengejutkan dan menakjubkan. Kelompok itu terbang menuju magma dan mendarat di bebatuan di luar magma. Memasuki air terjun api yang mengalir hanya akan mengakibatkan kematian. Kamu tetap di sini. Seorang ahli pang klan berteriak pada Sufang. Di mata para ahli dan tentara bayaran klan pang, satu-satunya tujuan Sufang adalah untuk mengabdi pada binatang api. Nonapang ingin memasuki kedalaman magma untuk menemukan flame dream ilusori cloud, jadi dia secara alami harus membawa serta flame beast. Sufang telah kehilangan tujuannya. Nonapang melemparkan token giok merah menyala ke Sufang. Ambil ini dan lindungi dirimu. Jangan berlarian. Jika kamu bertemu dengan para petualang itu, sebutkan pang klan dan tidak akan ada yang berani memprovokasimu. Terima kasih nyonya. Sufang tidak menyangka Nonapang begitu baik. Nonapang memimpin kelompok itu ke kedalaman magma dan segera menghilang tanpa jejak. Sufang menyuntikkan kekuatan Yin dan yang ke dalam token giok merah menyala. Giok itu segera menyatu dengan aura Sufang dan melepaskan busur cahaya merah yang menyelimuti Sufang. Api mengerikan yang datang dari depan terhalang oleh busur cahaya merah. Sufang segera merasa jauh lebih rileks. Faktanya, dengan kekuatan Sufang saat ini dan budidaya seni rahasia dao hitam yang ekstrim, bahkan tanpa perlindungan token giok merah menyala, tidak akan ada masalah. Namun, dengan suan bau ini, secara alami jauh lebih mudah. Sufang menunggu di luar magma selama tiga hari sebelum terbang langsung ke kedalaman magma. Apakah dia bisa mendapatkan flame dream ilusori cloud atau tidak, ini adalah kesempatan untuk melarikan diri. Mungkin dia bahkan bisa menemukan beberapa benda roh di kedalaman magma untuk menyerang Yang Feinnya yang ke-81. Setelah meninggalkan area tempat magma mendingin dan mengembun, Sufang tiba di danau tempat magma mendidih. Token giok merah menyala yang diberikan oleh Nonapang sungguh luar biasa. Tidak hanya bisa memblokir api, tapi juga bisa menyerap kekuatan api dan mengubahnya menjadi pertahanan yang lebih kuat. Sufang menyimpan token giok itu dan segera diselimuti oleh api yang mengejutkan. Pakaiannya terbakar menjadi abu. Sufang melepaskan sembilan api ilahi dan mengaktifkan fragment dunia pada saat yang bersamaan. Segala sesuatu di sekitarnya berada di bawah kendalinya. Saat ini, dia bukan lagi dewa palsu. Bahkan seorang kultifator jiuksuan biasa dari Dautrurilem tidak dapat dibandingkan dengannya. Hu gelombang. Sufang terbang di atas magma. Kecepatannya sebanding dengan pemimpin tentara bayaran, yang merupakan Daolord. Tentu saja, ini karena Sufang telah menyatu dengan sebagian besar fragment dunia. Api membubung di atas magma, mendistorsi kekuatan persepsi. Penglihatan sempurna Sufang hanya bisa melihat sekitar 300 meter. Terlebih lagi, ada pilar api yang menyembur dari magma dari waktu ke waktu. Jika mereka mengenai tubuh, bahkan Daolord tidak akan mampu menahannya. Ini bukanlah tempat di mana dewa palsu dari alam semesta tingkat rendah bisa datang. Sufang harus berhati-hati. Dia menggunakan fragment dunia dan token giyok merah menyala untuk menahan korosi api. Setelah terbang lebih dari 10 hari, dia akhirnya mencapai kedalaman magma. Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura nonapang dan yang lainnya. Namun, dia tidak menemukan auranya. Nyala api terlalu mengejutkan. Bahkan jika masih ada aura yang tersisa, itu akan terbakar seluruhnya. Setelah mencari beberapa saat, Sufang akhirnya merasakan kekuatan dewa petir yang ditinggalkan oleh binatang api di tengah magma. Flambis adalah binatang dewa dengan atribut ganda api dan petir. Itu seperti ikan di air di magma. Sebelum pergi, Sufang telah memerintahkannya untuk bekerja sama secara diam-diam. Dia tidak menyangka akan meninggalkan kekuatan dewa di tengah air terjun api yang mengalir, yang juga merupakan tempat paling berbahaya. Sepertinya ada dunia lain di dalam magma. Klan pang dan tentara bayaran pasti sudah memasuki kedalaman magma. Setelah berpikir sejenak, Sufang menggunakan teknik transformasi penyempurnaan yang dia meletus dengan kekuatan dewa yang bisa mengendalikan dan memurnikan semua api. Dalam sekejap, api di sekitarnya dan magma di bawah semuanya berada di bawah kendali Sufang. Sufang menarik kekuatan dewanya dan membentuk pertahanan di sekelilingnya. Kemudian, dia langsung terbang menuju air terjun magma. Bang! Sufang bergegas ke air terjun magma dan memicu serangkaian riak. Kemudian, seluruh tubuhnya mengalir turun bersama magma. Magma yang membara, ditambah dengan dampak yang mengejutkan, bahkan membuat teknik transformasi penyempurnaan yang milik Sufang mengendalikan magma. Akibat dampaknya, kekuatan dewanya terus hancur. Merusak. Sufang mengaktifkan pedang jahat yang menghukum yang sejati. Pedang ki mendorong magma ke samping. Sufang langsung terjun ke bawah. Setelah belasan napas, dia mencapai kedalaman magma. Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Sufang tidak berani gegabuh. Dia tenggelam ke bagian terdalam magma dan kemudian hanyut bersamanya. 2614 Dengan bantuan teknik transformasi yang, Sufang menembus magma di sekitarnya dengan kekuatan sucinya dan dengan cepat mengetahui lingkungan di kedalaman magma. Ternyata ada dunia api di kedalaman magma. Kotoran di magma telah mengendap dan mengembun menjadi materi. Di atas magma, ada ruang api yang menyala-nyala. Sufang dengan hati-hati membelah magma dan terbang ke dalam api di atas. Melihat sekeliling, ada api yang menyala di mana-mana. Ada juga beberapa batuan yang terbentuk dari magma yang tersingkap di dalam magma. Sufang menerobos api dan akhirnya sampai di sebuah batu. Setelah merasakan bahwa tidak ada jejak siapapun di dekatnya, Sufang duduk bersila di atas batu dan mulai menggunakan teknik mistik yang ekstrim untuk menyerap energi api di sekitarnya dan memurnikannya menjadi esensi mistik yang. Kemudian, dia mulai menggunakan teknik transformasi sembilan yang untuk membiarkan yang meridian dan pohon dunia yin yang menyerapnya. Konsumsi selama ini terlalu besar. Jika bukan karena pil api guntur, Sufang tidak akan bisa bertahan sampai sekarang bahkan jika dia memiliki kemampuan luar biasa. Dia tidak tahu kapan dia akan menemukan ahli dari Klan Pang. Bahkan jika dia berhasil menemukannya, tidak akan mudah untuk mendapatkan Flaming Dream Illusory Cloud. Sufang harus berada dalam kondisi prima. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya di sini sebelum dia bisa mendapatkan harta karun itu. Keamanan Sufang melibatkan banyak orang di dunia batinnya. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Dia belum mengembangkan tubuh Dao Dharma Surgawi dan tidak dapat menempatkan alam semesta di dunia batinnya dalam kehampaan yang kacau. Kemana pun dia pergi, dia harus membawa orang-orang di dunia batinnya bersamanya. Tidak ada jalan lain. Esensi mistik yang disempurnakan dengan teknik transformasi yang membantu Sufang memulihkan energi yang yang telah dia konsumsi. Sufang memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan di kedalaman magma yang sangat berbahaya bagi para penggarap alam dewa Jiuksuan, dia masih bisa bertahan sebagai dewa palsu. Ledakan Ledakan keras terdengar dari jauh. Kemudian, api dan magma di bawahnya menyapu seperti gelombang. Sufang terkejut. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan sucinya untuk melindungi dirinya sendiri dan terjun ke dalam magma. Dia dengan cepat tenggelam ke kedalaman magma dan menghindari badai api yang mengerikan. Ketika perlahan-lahan menjadi tenang, Sufang mengebor keluar dari kedalaman magma dan kembali ke batu. Tampaknya para ahli dari klan Pang telah menemukan Flaming Dream Illusory Cloud. Mengapa terjadi keributan sebesar itu? Sufang bingung. Dia ragu-ragu untuk pergi ke sumber keributan itu. Pada saat ini, misteri berkata, benda spiritual seperti Flaming Dream Illusory Cloud harus dijaga oleh makhluk suci yang kuat. Tidak akan mudah bagi para ahli dari klan Pang untuk mendapatkan Flaming Dream Illusory Cloud. Ini mungkin milikmu peluang. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya api keluar dari depan, diikuti oleh lebih dari selusin tentara bayaran. Ketika mereka masih berada lebih dari 300 meter dari Sufang, tentara bayaran mengejar api dan melepaskan aura mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengaktifkan Suan Bao dan menyerang api dengan ganas. Bahkan ketika Sufang menggunakan kemampuannya yang sempurna, dia hampir tidak bisa melihat epifilum berwarna merah menyala yang lebarnya tiga kaki. Itu memancarkan cahaya merah yang mengubah cahaya, mempengaruhi penglihatan Sufang yang sempurna dan jiwa esensi. Sufang bersembunyi di batu dan menggunakan teknik misterius transformasi penyempurnaan yang untuk mengendalikan api di sekitarnya. Bahkan jika tentara bayaran tidak fokus pada bola api, mereka tidak akan menyadari bahwa ada bola api yang tampak biasa di dunia lava dan api. Sufang bingung. Itu adalah awan ilusi mimpi berapi. Mengapa hanya ada tentara bayaran? Mengapa para ahli dari klan Pang tidak menyerang? Misteri berkata, Aku telah mengumpulkan beberapa informasi tentang Flaming Dream Illusory Cloud. Kabarnya, Flaming Dream Illusory Cloud bisa menciptakan banyak avatar ilusi. Mirip dengan avatar Daolord. Ia bahkan bisa menipu Daolord. Api yang kamu lihat sekarang jelas bukan bagian utama dari Flaming Dream Illusory Cloud. Sebagian besar ahli dari klan Pang adalah ahli elemen api dan sudah siap. Mereka pasti telah melihat melalui ilusi Flaming Dream Illusory Cloud dan mengirim tentara bayaran. Kalau tidak, mengapa mereka begitu ceroboh? Seperti yang diharapkan misteri, tentara bayaran menghancurkan apinya. Flaming Dream Illusory Cloud menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan kelopak bunga dengan urat merah. Upaya para tentara bayaran itu sia-sia. Mereka terbang kekejauhan sambil mengumpat. Tiga tentara bayaran yang terluka terbang menuju batu tempat Su Fang berada. Ketiga tentara bayaran itu duduk bersila di atas batu dan menelan ramuan untuk pulih. Su Fang melihat salah satu tentara bayaran. Itu adalah orang yang menggunakan senjata ajaib seperti tali hitam untuk menangkapnya. Aura yang ganas melonjak di dalam hatinya. Kau membelinggu ku, Su Fang, dan menjadikanku budakmu. Lalu aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Biarkan aku melampiaskan amarahku dulu. Setelah enam jam, ketika tentara bayaran lainnya mungkin berada jauh, Su Fang tiba-tiba bergerak. Kekuatan teknik misterius penyempurnaan yang meletus dan bergabung dengan energi elemen api di sekitarnya. Dalam sekejap, api dalam radius seribu kaki berubah menjadi api menakjubkan yang menyelimuti ketiga tentara bayaran tersebut. Ketiga tentara bayaran itu lengah dan terbakar api. Tentara bayaran yang menangkap Su Fang menjadi sasaran utama Su Fang. Tubuh ilahinya langsung terbakar menjadi abu. Serangan Su Fang berhasil. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati dan menghancurkan kepala salah satu tentara bayaran. Kepala itu langsung meleleh menjadi abu. Kemudian, Su Fang langsung melepaskan esensi batu, yang meletus dengan gravitasi yang agung dan membelenggu dua tentara bayaran yang tersisa. Orang yang terluka paling parah adalah tentara bayaran yang menangkap Su Fang. Tubuh ilahinya tidak dapat menahan tekanan gravitasi dan hancur. Su Fang melesat ke depan dan meninju kepala tentara bayaran lainnya. Pukulan ini berisi kekuatan dunia Yin dan Yang Su Fang. Itu segera menghancurkan kepala tentara bayaran itu. Su Fang menghela napas lega. Namun saat ini, Anda dan leluhur Gregen memperingatkan pada saat yang hampir bersamaan, hati-hati. Tentara bayaran itu belum sepenuhnya mati. Sebelum suara mereka menghilang. Cahaya ilahi tiba-tiba terbang keluar dari kepala tentara bayaran yang tubuh dewanya hancur. Ia berubah menjadi sosok yang hampir identik dengan tubuh fisiknya. Sosok ini benar-benar terbebas dari gravitasi batu esensi dan menghilang di atas batu dalam sekejap. Itu kamu, budak. Kamu budak rendahan. Kamu menghancurkan tubuh fisiku. Aku akan mengambil nyawamu. Tria itu mengenali Su Fang dan tidak terkejut. Setelah ledakan kemarahan, dia melarikan diri ke arah tentara bayaran. Kecepatannya secepat teleportasi, dan dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Su Fang kaget dan tertegun. Apakah itu roh yang dari para penggarap alam para Dewa Jiuksuan? Anda menjelaskan, itu bukan roh yang... Ketika para penggarap alam Dewa Jiuksuan memasuki alam dao sejati, mereka dapat menggabungkan tempat tinggal ilahi dan bukaan ilahi untuk membentuk istana Suantian Dao. Kemudian, roh yang... Bentuk Dao Dharma Surgawi, dan kekuatan Dharma menyatu. Ketika mereka mencapai alam Dao Lord, mereka dapat mengembangkan tubuh Dharma. Tubuh Dharma tentara bayaran itu berarti dia tidak jauh dari alam Dao Lord. Tetapi Anda menghancurkan tubuh ketuhanannya, hanya menyisakan tubuh Dharma yang belum diolah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itulah tubuh Dharma. Anda sudah tidak asing lagi dengan tubuh Dharma. Faktanya, alam semesta pancang adalah tubuh Dao Dharma Surgawi dari penguasa langit lama. Ini adalah alam semesta tingkat rendah yang terbentuk dalam kekacauan. Jika bukan karena turunnya Dewa Jahat, alam semesta pancang akan terus menyerap kekuatan Yin dan yang dalam kekacauan tersebut. Kekuatan orang tua itu juga akan meningkat karena ini. Anda, ceritakan lebih banyak tentang para penggarap alam Dao sejati dan cara memadatkan tubuh Dharma. Anda merenung sejenak dan kemudian perlahan menjelaskan kepada Sufang. Para penggarap alam Dewa Jiuksuan berkultivasi dengan kekacauan sebagai titik awal. Mereka mengkultivasi diri mereka sendiri, dan tubuh Dharma adalah diri sang penggarap. Faktanya, tubuh fisik kultivator juga merupakan salah satu tubuh Dharma. Di alam Dewa Jiuksuan, beberapa orang berspesialisasi dalam tubuh fisik dan tubuh Dewa, sementara yang lain berspesialisasi dalam tubuh Dharma. Saya telah melihat seorang kultivator tubuh fisik menghancurkan kota dengan sebuah pukulan. Saya juga melihat seorang ahli melepaskan tubuh Dharma-nya dan memadatkannya menjadi pesona besar untuk menyegel dunia mistik. Anda juga telah melihat Tuhan Surgawi yang lama menciptakan dunia dalam satu tahun dan reinkarnasi dengan sebuah pemikiran. Ini semua adalah kekuatan magis dari tubuh Dharma. Tubuh Dharma juga memiliki banyak kemampuan dahsyat yang tidak dapat dibayangkan oleh para kultivator alam semesta tingkat rendah. Secara umum, setelah seorang kultivator alam Dewa Jiuksuan menyelesaikan tubuh Dharma-nya, dia dapat memisahkannya dari tubuh fisiknya. Kecuali dia berada di bawah teknik terlarang seperti kekuatan sihir takdir yang telah Anda kuasai. Jika tidak, meskipun tubuh fisiknya meninggal, tubuh Dharma-nya dapat hidup sendiri. Terlebih lagi, kekuatannya tidak akan banyak terpengaruh. Sufang tiba-tiba bertanya, tidak bisakah dia memadatkan lebih banyak tubuh Dharma? Bukankah itu akan membuatnya semakin kuat? Anda tersenyum pahit dan tak berdaya, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Namun, selain penguasa dunia mistik, para kultivator biasa dibatasi oleh bakat, metode kultivasi, sumber daya, dan beberapa batasan lain yang tidak saya ketahui. Mereka yang dapat mengembangkan tubuh Dharma hingga sempurna sudah dianggap ahli yang tiada taranya. Mereka yang dapat mengembangkan banyak tubuh Dharma semuanya adalah orang jenius yang tiada taranya. Mereka pasti akan menjadi raksasa di masa depan. Selama mereka ditemukan, mereka akan direkrut oleh kekuatan yang kuat. Su Fang akhirnya memahami beberapa hal tentang budidaya para kultivator alam dewa Jiuxuan. Dia berpikir dalam hati, ketika Dong Xuan Zheng dan Dong Xuan Rong pergi ke alam semesta panjang terakhir kali, mereka jelas tidak mengembangkan tubuh Dharma. Kekuatan mereka mungkin ada di alam Dao Zen, bahkan di alam atas. Alasan mengapa mereka bisa menjadi murid Dong Xuan Dao Zhu seharusnya karena bakat mereka, bukan karena kekuatan mereka sendiri. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan antisipasi, guru berkata bahwa ketika meridian yang saya sempurna dan saya mengolah istana Jiuxuan Dao, saya bertanya-tanya berapa banyak tubuh Dharma yang dapat saya kembangkan saat itu. Selanjutnya, Su Fang mencari mayat ketiga tentara bayaran itu. Dari cincin penyimpanannya, dia mendapatkan banyak ramuan. Meskipun semuanya adalah ramuan tingkat rendah, jumlahnya banyak. Jumlahnya lebih dari seribu. Bagi Su Fang, yang kekurangan sumber daya, ini bisa dikatakan sebagai hadiah yang tepat waktu. Ada juga tiga Suan Bao. Meskipun kualitasnya jauh lebih rendah daripada pedang pembunuh jahat yang sejati, itu adalah Suan Bao yang melampaui harta sihir. Itu tepat untuk Su Fang sekarang. Selain itu, ada keuntungan yang tidak terduga. Artinya, dari cincin penyimpanan tentara bayaran, dia menemukan kelopak yang diperoleh tentara bayaran ketika mereka menghancurkan ilusi Flaming Dream Ilusori Cloud. Kiel 11 Merasakan esensi api yang menakjubkan dalam kelopak dan kekuatan dunia, Su Fang mau tidak mau ingin menyatu dengan kelopak tersebut untuk menerobos meridian yang ke-81. Namun, setelah berpikir sejenak, Su Fang menyerap pada gagasan ini. Ini jelas bukan tempat yang baik untuk menerobos meridian yang... Selain itu, kelopak ini mungkin tidak berhasil memadatkan meridian yang terakhir. Jadi Su Fang menghilangkan gagasan itu dan menyingkirkan segel kelopaknya. Dia menyerap mayat ketiga tentara bayaran ke dunia batinnya. Ini semua adalah dewa sejati dari alam Dao Zen. Setetes darah mereka bisa membuat kekuatan Big Goblin seperti King Yu dan Bai Ling melonjak pesat. Itu juga sangat berguna bagi Lao dan Gui Gui. Sebanyak tiga mayat mungkin bisa membuat mereka naik ke ketinggian melampaui alam semesta tingkat rendah. Adapun ayahnya Su Yao Tian, Su Han Xin, dan lainnya, Su Fang tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk membuat mereka melampaui atau bahkan mencapai ketinggian para dewa alam dewa Jiuxuan untuk saat ini. Selain itu, ia harus menyelesaikan masalah turunnya dewa jahat di alam semesta pancang. Selama alam semesta pancang hancur, semua kehidupan yang lahir di alam semesta pancang akan binasa kecuali mereka melampauinya. Bahkan sehelai kelopak pun sangat menakjubkan. Jika aku mendapatkan seluruh Flaming Dream Illusory Cloud, aku pasti bisa mengolah Istana Jiuxuan Dao. 2615 Su Fang menggunakan teknik transformasi penyempurnaan yang dan berjuang untuk bergerak maju di dalam lava. Pada saat yang sama, dia harus menggunakan fragment dunia dan kekuatan dunia yin yang untuk melengkapi kekuatan sembilan matahari. Konsumsinya sangat mencengangkan. Untuk mendapatkan Flaming Dream Illusory Cloud, Su Fang berusaha sekuat tenaga. Untungnya, Su Fang telah memperoleh banyak ramuan, terutama teknik transformasi pemurnian yang, yang dapat memurnikan energi api di sekitarnya dan mengubahnya menjadi esensi yang misterius untuk mengisi kembali energi yang miliknya. Su Fang memperkirakan dia telah berjalan di lahar selama sekitar 10 hari. Gelombang-gelombang kejut terus berdatangan dari depan, menyebabkan kedalaman lahar menjadi gelisah. Kita hampir sampai. Su Fang menjadi semakin berhati-hati. Sesampainya di gua lava yang besar, Su Fang dengan hati-hati menjulurkan separuh kepalanya keluar dari lava. Dengan penglihatannya yang sempurna, dia melihat Nonapang, para ahli dari klan Pang, dan tentara bayaran berdiri di udara. Semua perhatian mereka terfokus pada bagian tengah gua. Tidak ada yang memperhatikan Su Fang di lahar. Su Fang menemukan sebuah gua dan segera bersembunyi di dalamnya. Baru setelah itu, dia menyelidikinya dengan cermat. Dia melihat bahwa bagian tengahnya ditutupi oleh penghalang kuat yang dibuat oleh para ahli dari klan Pang. Di dalam penghalang, bola api melayang. Setiap bola api berisi dunia api. Dia bisa melihat Flaming Dream Illusory Cloud sepanjang tiga kaki mengambang di dalamnya. Ada sekitar 100 bola api, yang berarti lebih dari 100 Flaming Dream Illusory Cloud. Dia tidak tahu mana yang nyata dan mana yang ilusi. Para ahli dari klan Pang terus menyerang api ilusi tersebut. Namun, apinya berkedip-kedip beberapa saat dan kemudian kembali normal. Sepertinya aku telah menemukan Flaming Dream Illusory Cloud. Namun, tidak mudah untuk menemukan Flaming Dream Illusory Cloud yang sebenarnya. Su Fang menggunakan penglihatannya yang sempurna untuk merasakan nyala api. Dunia api yang mengejutkan segera muncul di benaknya. Dia merasa seperti terjebak di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Nyala api tidak hanya merusak indranya, tetapi juga memiliki kemampuan membuat orang berhalusinasi dan kehilangan kemauan. Berdengung. Rune Dao dari seni menyusut kehidupan menyembur keluar dari celah dewa. Begitu Rune Dao bersentuhan dengan ilusi, mereka segera terbakar menjadi ketiadaan. Saat itulah Su Fang kembali normal. Dia tidak berani melihat apinya lagi. Su Fang terkejut. Bahkan saya harus menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menghindari pengaruh ilusi. Para ahli pang klan mungkin juga terpengaruh. Su Fang tidak punya pilihan selain bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Kalian, pergi. Nona Pang menjadi tidak sabar. Dia memberi perintah kepada para ahli dan tentara bayaran klan pang. Tiga penggara klan besar semuanya adalah ahli tingkat Dao Lord. Dahi mereka tiba-tiba terbelah saat cahaya ilahi keluar dari mereka, berubah menjadi avatar yang identik dengan tubuh asli mereka. Avatar-avatar itu kemudian masuk ke dalam cahaya yang menyala-nyala. Ada juga selusin tentara bayaran Dao Zen Rilem yang tidak dapat memisahkan diri dari avatar mereka dan menyerang api yang mengambang dengan tubuh asli mereka. Begitu tentara bayaran masuk ke dalam api, mereka langsung terjebak dan tidak keluar dalam waktu lama. Salah satu Dharma Kaya dari tiga pembudidaya klan pang melepaskan semburan kekuatan suci untuk menghancurkan cahaya yang menyala-nyala, namun pada akhirnya, mereka tidak memperoleh apa-apa. Ilusi berapi-api ini diciptakan oleh Infernal Dream Illusionary Cloud. Bahkan setelah menghancurkan ilusinya, mereka bahkan tidak mendapatkan satu kelopak pun. Avatar ahli klan pang lainnya baru saja memasuki cahaya api ketika sesosok tubuh besar menerkamnya dari dunia dalam cahaya api dan melahap avatarnya. Tidak ada yang tahu monster macam apa yang bisa melahap avatar Dao Lord. Tubuh asli ahli pang klan itu terhuyung dan auranya menjadi lemah. Meskipun dia tidak akan mati setelah avatarnya dihancurkan, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Avatar ahli klan pang lainnya sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengaktifkan pedang terbang untuk menghancurkan ilusi api dan melarikan diri. Sekumpulan sampah tak berguna. Flame Beast. Nona pang mendengus dan melepaskan flame beast. Tanduk binatang api melepaskan sambaran petir yang berubah menjadi petir yang dahsyat. Dimanapun petir menyambar, cahaya api itu pecah lapis demi lapis. Ternyata teknik petir flame beast mampu menghancurkan ilusi yang diciptakan oleh Infernal Dream Illusionary Cloud. Namun, setelah menggunakan kemampuan ini, aura flame beast menjadi lemah. Jelas sekali dia tidak bisa terus menggunakan kemampuan ini karena dia masih di bawah umur. Pakar pangklan tidak bisa melakukan apapun pada awan ilusi mimpi neraka, dan awan ilusi mimpi neraka tidak bisa lepas dari batasnya. Situasi sempat menemui jalan buntu. Namun, awan ilusi mimpi neraka tidak bisa bertahan lama. Ketika ahli pangklan menghancurkan semua ilusi yang berapi-api, baik Infernal Dream Illusionary Cloud maupun monster itu akan ditekan. Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan menggunakan aura kelopak awan ilusi mimpi neraka sebagai sumber untuk merasakan tubuh asli awan ilusi mimpi neraka. Meskipun ilusi yang diciptakan oleh Infernal Dream Illusionary Cloud sangat kuat, bagaimana mereka bisa lolos dari deteksi teknik penyusutan kehidupan. Segera, Sufang menemukan tubuh asli Infernal Dream Illusionary Cloud. Di saat yang sama, dia merasakan monster itu tersembunyi di balik cahaya api. Itu adalah monster yang tingginya 30 meter dan tampak seperti salamander. Namun, ia memiliki sepasang sayap yang berapi-api. Dia tidak tahu monster macam apa itu. Sufang memadatkan penampakan monster itu menjadi gulungan mental dan bertanya kepada leluhur Gregen, naga tua, monster macam apa ini. Leluhur Gregen menjawab, itu adalah salamander bersayap api, monster yang hidup di magma. Meskipun tidak dapat mengambil bentuk manusia, ia sangat kuat. Ia memiliki kekuatan daulor biasa di magma dan memiliki temperamen yang keras. Jika para penggarap klan pang ingin mengambil awan ilusi mimpi neraka, mereka harus membayar mahal. Semakin kuat semakin baik, hanya dengan begitu aku punya kesempatan. Flamebeast, jika waktunya tepat, bantu aku mengambil Infernal Dream Illusionary Cloud. Sufang kemudian diam-diam mengirimkan roh esensinya ke Flamebeast. Untungnya, persona kuat itu hanya ada untuk mencegah Flaming Dream Illusionary Cloud melarikan diri. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi kesadaran roh primordial. Jika tidak, ketika kesadaran Sufang melewati persona, itu akan segera terdeteksi oleh para ahli dari klan pang. Flamebeast segera menjawab, Tuan, Anda di sini juga. Sangat sulit untuk menemukan awan ilusi mimpi neraka, apalagi para penggarap manusia itu bisa dengan mudah membunuhmu. Bagaimana Anda bisa mengambil Infernal Dream Illusionary Cloud? Semangat esensiku dibelenggu oleh wanita manusia itu. Dia bisa menghancurkan semangat esensiku dengan satu pikiran. Bagaimana aku bisa menentang keinginannya? Flamebeast jelas meragukan kemampuan Sufang. Tidak mengherankan, meskipun Sufang memiliki seni tempur yang luar biasa, dia hanyalah dewa palsu. Sufang berkata dengan percaya diri, selama kamu menangkap peluang dengan baik, itu bukan tidak mungkin. Adapun belengguro esensi Anda, saya tentu punya cara untuk menghilangkannya. Selama kamu membantuku kali ini, aku akan memberimu kebebasan. Flamebeast ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya setuju. Tiga hari kemudian, kultifator pangklan terkuat, lelaki tua berjanggut, akhirnya mulai bergerak. Daolort secara pribadi sedang bergerak. Perhatikan baik-baik. Mata Sufang melebar saat dia menatap lekat-lekat ke arah sesepuh berjanggut itu. Suara mendesing. Tubuh Dharma melompat keluar dari antara alis lelaki tua itu. Penampilan tubuh Dharma dan aura takdirnya sama dengan lelaki tua itu, namun tidak memiliki aura kehidupan. Itu sepenuhnya terkondensasi dari api. Tubuh Dharma, tungku, bakar tiga ribu alam. Tubuh Dharma lelaki tua berjanggut itu meledak dengan kemauan yang kuat. Ci, ci, ci. Bintik-bintik cahaya menyala dari tubuh Dharma seperti bintang yang terbakar, memancarkan sinar cahaya ilahi yang mendarat di luar api yang diciptakan oleh Flame Dream Illusory Cloud. Cahaya ilahi terjalin membentuk kuali merah besar. Ledakan. Kill 11. Api keluar dari kuali dan membakar dengan liar. Api dari Flame Dream Illusory Cloud mulai terdistorsi dan kemudian dimurnikan. Ilusi itu hancur satu demi satu. Seorang Dowlord sangat kuat. Para penggarap lainnya tidak dapat mematahkan ilusi api bahkan setelah menggunakan semua cara mereka, tetapi lelaki tua berjanggut itu dengan mudah mematahkannya. Wujud asli Flame Dream Illusory Cloud terungkap bersama dengan Salamander bersayap api. Sudah berakhir, penggarap klan pang ini sangat kuat. Tidak ada harapan untuk mendapatkan awan ilusi mimpi api. Sufang merasa menyesal dan sudah berencana untuk pergi. Tiba-tiba gelombang. Manusia, aku telah melindungi awan ilusi mimpi api selama satu era. Bahkan jika aku menghancurkan awan ilusi mimpi api, aku tidak akan membiarkanmu mengambil manfaat darinya. Salamander bersayap api memancarkan niat kekerasan yang menyebabkan Sufang merasa bagian dalam kepalanya terbakar. Jika bukan karena inti jiwanya yang cukup kuat dan bukaan ilahi miliknya cukup stabil, bukaan ilahi miliknya tidak akan hancur oleh niat Salamander bersayap api. Tentara bayaran Daut Rurilem tidak mampu menanggungnya juga. Kepala lebih dari 30 tentara bayaran langsung terbakar, dan mereka mengeluarkan teriakan nyaring sambil memegangi kepala mereka dan tewas di tempat. Sial, Salamander bersayap api itu habis-habisan. Tubuh asli dan tubuh dharma lelaki tua itu berkedip-kedip dengan cahaya ilahi pada saat yang sama, dan mereka mengendalikan kuali merah itu agar menyusut dengan cepat dengan tujuan untuk menahan Salamander bersayap api. Bang! Salamander bersayap api benar-benar meledak dengan keras, dan kuali merah itu hancur berkeping-keping. Bahkan penghalang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Orang tua itu adalah orang pertama yang menanggung beban terberatnya, dan tubuh dharmanya hampir hancur berkeping-keping. Para kultifator dan tentara bayaran dari klan Pang bahkan lebih tidak beruntung lagi. Mereka terlempar, dan lebih dari 30 tentara bayaran segera kehilangan nyawa mereka sementara yang lainnya di bawah alam daulor terluka parah. Awan ilusi mimpi Inferno juga terkena dampak ledakan tersebut, dan kelopaknya hancur berkeping-keping. Hanya sisa bunga yang tersisa saat tersapu oleh gelombang lahar. Sufang yang bersembunyi di dalam gua diledakkan hingga darah menyembur dari mulutnya juga. Namun, itu masih dalam batas daya tahannya, dan dia segera mengirimkan transmisi suara ke flambis. Binatang api, tunggu apa lagi? Astaga! Flambis melesat seperti sambaran petir, dan melewati lava yang melonjak dan langsung tiba di hadapan Inferno Dream Illusory Cloud. Ia membuka mulutnya dan menyedot lava ke ruang tersendiri. Setelah itu, Flambis menyerang Sufang. Flambis, kamu benar-benar ingin mengambil Inferno Dream Illusory Cloud untuk dirimu sendiri. Apakah kamu lelah hidup? Nona muda klanpang langsung marah ketika dia menyadari tindakan binatang api itu, dan dia segera memanfaatkan niatnya untuk mengaktifkan pembatasan yang membelenggu inti jiwa binatang api itu. Pedang Pemutus Kehidupan, Putuskan Inti Jiwa Sufang terbang keluar gua dan mengeksekusi teknik penyusutan kehidupan. Dia memadatkan aura dao takdir menjadi pedang pemutus kehidupan dan menebaskannya ke kepala binatang api itu. Mendesis. Pembatasan yang menahan inti jiwa binatang api langsung terputus oleh kekuatan pedang pemutus kehidupan, dan tidak ada jejak yang tertinggal. Nona muda klanpang menyadari bahwa dia telah kehilangan koneksi dengan inti jiwa binatang api, dan dia langsung terkejut. Setelah itu, dia mengenali Sufang, dan dia langsung terkejut dan terkejut. Budak itu, dela palsu sebenarnya bisa datang ke sini dan bahkan melanggar batasan inti jiwa binatang api. 2616 Budak rendahan, kamu berani mencuri harta karun tertinggiku. Kamu mendekati kematian. Nona pang terkejut sekaligus marah. Cahaya ilahi merah menyala keluar dari antara alisnya. Ia menyapu langit dan mengejar Sufang. Dalam sekejap berubah menjadi nyala api dharma kaya. Pada saat ini, terjadi keributan yang menggemparkan di dalam gua. Lava terciprat kemana-mana dan bebatuan runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Nona, di sini berbahaya. Ayo pergi. Avatar berjanggut klanpang menggunakan penghalang untuk menstabilkan gua. Kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk membungkus avatar fisik Nona pang serta para ahli dan tentara bayaran klanpang. Mereka bergegas keluar dari penghalang dan segera pergi sebelum gua itu benar-benar runtuh. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, tetua klanpang membawa semua orang keluar dari kedalaman lava dan tiba di atas air terjun api yang mengalir. Dua jam kemudian, cahaya api membumbung ke langit dari area yang terkena air terjun lahar. Ia kemudian terbang ke sisi Nona pang. Itu adalah elemen api dharma kaya miliknya. Dia menyedot avatar api itu ke istana Suantian Dao dan mengertakkan giginya. Sial, aku benar-benar membiarkan budak itu kabur. Lelaki tua berjanggut itu mengangkat alis putihnya dan berkata dengan terkejut, orang itu hanyalah dewa palsu dari alam semesta tingkat rendah. Elemen api dharma kaya Nona muda tidak terhalang di dalam lahar. Bagaimana dia bisa lolos dari kejaranmu? Nona pang mengangkat alisnya. Aku tidak tahu kemampuan macam apa yang dimiliki orang itu. Dia tidak hanya mampu menembus batasan yuan spirit yang aku gunakan untuk mengendalikan flambis, tapi dia juga memotong semua jejak auranya. Ada retakan dan gua di mana-mana. Di lava, jadi mustahil untuk menangkap auranya. Hancurkan batasan yuan spirit dan potong auranya. Mata sesepuh klanpang berkilat tak percaya. Nona pang dengan penuh kebencian berkata, sialan. Bukan hanya binatang api, tapi bahkan awan ilusi mimpi api pun jatuh ke tangan budak rendahan itu. Sungguh penuh kebencian. Pemimpin tentara bayaran takut akan kemarahan klanpang. Bagaimanapun, Su Fang adalah budak yang ditangkapnya dan Su Fang telah membunuh dua bawahannya. Salah satu bawahannya telah menghancurkan avatarnya. Dia tentu saja tidak akan melepaskan Su Fang. Dengan tergesa-gesa, dia berkata kepada Nona muda pang, Nona muda, jangan khawatir. Orang rendahan ini akan menjaga air terjun api mengalir. Budak itu akan keluar cepat atau lambat. Itu hanyalah dewa palsu belaka. Ketika saatnya tiba, orang rendahan ini seseorang akan dapat dengan mudah menekannya dan menyerahkannya kepada Nona pang muda. Karena kamu berani mencuri hartaku, aku akan menanganimu secara pribadi. Aku akan menunggu di sini, di air terjun api mengalir. Nona pang berkata dengan tegas. Api berkobar di matanya. Dia tampak tidak akan menyerah sampai dia menangkap Su Fang. Begitu Su Fang memasuki lava dengan flambis, dia segera menggunakan teknik transformasi pemurnian matahari untuk mengendalikan energi api di sekitarnya dan dengan cepat berenang menuju kedalaman lava. Ia menemukan retakan pada batuan di dasar lahar dan segera memasuki celah tersebut seiring aliran lahar. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan aura takdirnya. Dalam satu tarikan napas, dia mengebor ke dalam celah batu dan sampai di sebuah gua karas kecil. Su Fang sekali lagi menggunakan seni mendalam pemurnian yang untuk menghaluskan bebatuan di kedua sisi celah gua dan menutup celah sepenuhnya sebelum berhenti. Wah, gelombang! Su Fang menghela nafas lega. Kali ini, bisa dikatakan dia sedang mengeluarkan buah cesnat dari api. Dia mempertaruhkan nyawanya dan akhirnya mendapatkan Flame Dream Illusory Cloud. Su Fang mengirimkan pikirannya ke Flame Beast. Flame Beast, keluarkan Flame Dream Illusory Cloud. Flame Beast ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya dan memuntahkan Flame Dream Illusory Cloud. Su Fang melambaikan tangannya dan membungkusnya di sekitar Flame Dream Illusory Cloud. Setelah merasakannya, dia menemukan bahwa meskipun Flame Dream Illusory Cloud telah kehilangan kelopaknya, ia masih mengandung esensi api dan kekuatan asal dunia yang tak tertandingi. Kerugiannya tidak besar. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar. Dengan Flame Dream Illusory Cloud, itu berarti ada harapan baginya untuk mengolah yang meridian ke-81 dan melangkah ke transformasi ke-9. Dari makhluk transendensi alam semesta tingkat rendah hingga dewa sejati, bagaimana mungkin Su Fang tidak bersemangat? Dia menstabilkan hatinya yang agak bersemangat dan membiarkan hatinya tenang sampai kembali ke keadaan sumur kuno tanpa riak. Flame Beast, kamu telah melakukan pelayanan yang baik untukku kali ini. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Su Fang mengeluarkan kelopak dari telapak tangannya. Itu adalah kelopak Flame Dream Illusory Cloud yang dia peroleh dari membunuh tiga tentara bayaran. Lalu dia menganggup dan berkata, telan kelopak Flame Dream Illusory Cloud terlebih dahulu. Saat di luar tenang, aku akan memulihkan kebebasanmu. Mata Flame Beast bersinar karena kegembiraan. Ia membuka mulutnya dan menelan kelopaknya. Ia berlari ke sudut gua dan perlahan-lahan menggabungkan esensi api dan kekuatan asal dunia ke dalam kelopaknya. Bukan karena Flame Beast tidak ingin menelan seluruh Flame Dream Illusory Cloud, tapi dia takut dengan teknik transformasi yang Su Fang dan harus menyerahkannya. Ia tidak menyangka Su Fang akan menghadiahinya dengan kelopak bunga dan menjanjikan kebebasan. Ini membuatnya sangat bahagia. Selanjutnya, Su Fang mulai menelan pil dan membuat Gregen leluhur mengeluarkan banyak darah untuk memulihkan kehidupan yang dia gunakan untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Su Fang telah menggunakan waktu 30 tahun untuk menyesuaikan kekuatan hidup dan energinya hingga mencapai puncaknya. Hal ini terkait dengan transformasi ke-9. Jika dia gagal kali ini, siapa yang tahu kapan dia bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu lagi. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Metode untuk bergabung dengan Flame Dream Illusory Cloud sangat sederhana. Su Fang langsung menyerap Flame Dream Illusory Cloud ke dalam tubuhnya dan sampai ke 80 meridian yang ia melihat bahwa tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil. Yang kurang darinya adalah kesempatan. Selama dia berhasil kali ini, Su Fang akan mampu melangkah ke transformasi ke-9 dari transformasi 9 yang 9 dan mencapai jumlah meridian yang kali ini, aku pasti bisa membentuk meridian yang ke-81 dan membuka istana Jiuk Suandao. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi saat dia mendesak kekuatan 9 matahari untuk membakar awan ilusi mimpi api. Flame Dream Illusory Cloud adalah makhluk roh tipe api tertinggi. Ia memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Namun, ketika salamander bersayap api itu meledakkan dirinya sendiri, kesadaran dirinya hancur. Su Fang menggunakan kekuatan 9 matahari untuk memurnikannya, tapi dia tidak menolak. Flame Dream Illusory Cloud berubah menjadi nyala api putih. Itu menyatu dengan kekuatan 9 matahari Su Fang dan memasuki 80 meridian yang Ji. Tiba-tiba, gerakan aneh muncul di bawah antisipasi Su Fang. Pergerakan tersebut secara alami berasal dari meridian tempat meridian yang ke-81 berada. Pada saat ini, meridian ini dipenuhi dengan yang ki. Kekuatan yang menakutkan sedang muncul dan diaduk. Begitu meletus, akan sangat mengejutkan. Tanpa ragu, meridian yang ke-81 akan segera lahir. Ini jauh lebih mudah dari yang dibayangkan Su Fang. Kill 11. Transformasi ke-9. Saya akhirnya akan melangkah ke transformasi ke-9. Dari meridian yang pertama hingga meridian yang ke-81, Su Fang telah melalui banyak kesulitan dan bahaya. Sekarang keinginannya akhirnya terpenuhi dan meridian yangnya hampir mencapai kesempurnaan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Transformasi 9 yang 9 memiliki total 9 bidang dan 9 variasi. Sekarang dia akan memasuki transformasi ke-9, perubahan mengejutkan apa yang akan terjadi pada Su Fang. Hasilnya, Su Fang menenangkan hatinya dan memfokuskan seluruh energinya untuk menyerang meridian ke-81. Kekuatan seluruh meridian yang, serta kekuatan seluruh tubuhnya, menyapu siklus besar dan mulai dengan ganas menyerang meridian yang ke-81. Pada saat ini, Si Suandao Zu tiba-tiba berkata, Su Fang, biarkan wanita yang memolah 9 yin-9 transformasi mengembangkan budidaya ganda yin yang bersama Anda. Setelah Anda berhasil membentuk meridian yang ke-81, Anda perlu menggunakan yin yang ganda budidaya dan cermin suci asal untuk membuka istana Jiuk Suandao dalam satu gerakan. Dengan cara ini, tidak hanya Anda, tetapi wanita itu juga akan memperoleh kekayaan tertinggi dan membuka istana Jiuk Suandao. Bagaimana Su Fang berani tidak menaati kata-kata Si Suandao Zu. Selain itu, hal itu juga bisa membawa kekayaan tertinggi bagi Suan Zen. Su Fang tentu saja tidak ragu-ragu dan segera melepaskan Suan Zen dari dunia batinnya. Di ruang jiwa yang milik penguasa surgawi pancang, Suan Zen telah memperoleh kekuatan neter dan membentuk empat meridian yin. Namun, semuanya adalah meridian virtual. Kemudian, penguasa surgawi pancang mengendalikan cermin asal yin dan mencoba menyatu dengan Suan Zen dan merasukinya. Pada akhirnya, Su Fang memutuskan kendalinya atas cermin asal yin dengan pedang pemutus kehidupan. Hal ini memungkinkan Suan Zen tidak hanya melarikan diri tetapi juga sepenuhnya menyatu dengan cermin asal yin. Setelah bertahun-tahun, Suan Zen telah sepenuhnya menyatu dengan cermin asal yin. Keempat meridian virtualnya telah sepenuhnya stabil dan berubah menjadi meridian yin yang sebenarnya memungkinkannya mencapai transformasi ke-9 sejak lama. Namun, setelah dia melangkah ke transformasi ke-9 dari transformasi 9 yin-9, selain 9 cincin yin-ki yang dibentuk oleh 81 meridian yin, dia tidak mengalami transformasi lainnya. Alasannya mungkin karena Su Fang belum mencapai transformasi ke-9. Pada saat ini, Su Fang hendak memasuki transformasi ke-9. Tidak hanya Su Fang, tapi Suan Zen pasti akan mendapatkan kekayaan tertinggi bersamanya. Suan Zen belum mencapai ketinggian yang melampaui alam semesta panjang. Ketika dia keluar dari dunia batin Su Fang, dia langsung dibelenggu. Namun, saat keduanya memasuki kondisi budidaya ganda yin yang, kekuatan 9 yin dan kekuatan 9 yang beredar tanpa henti. Yin dan yang bergabung, melepaskan kekuatan ilahi yang segera melepaskan diri dari belenggu luar angkasa. Setelah memperoleh kekuatan 9 yin Suan Zen, kekuatan yang Su Fang menjadi lebih mendalam dan luas. Dampaknya juga menjadi lebih mengejutkan, mempercepat lahirnya meridian yang ke-81. Zizi. Zizi. Dunia batin Su Fang bergetar hebat. Setelah dampak gila yang tak terhitung jumlahnya, meridian yang ke-81 akhirnya berhasil terbentuk. Setelah meridian meluas, ia terbakar oleh 9 yang. Ketika sudah tenang, meridian ini bukan lagi meridian biasa. Sebaliknya, itu adalah meridian yang seperti batu giok yang dipenuhi dengan energi yang melimpah. Meridian yang ke-81 akhirnya lahir. Saya akan melangkah ke transformasi ke-9. Su Fang sangat terkejut. Di saat yang sama, dia sangat gugup. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pergerakan 81 meridian yang. Meridian yang yang baru lahir mendekati meridian ke-80 dan secara bertahap bergerak. Itu terhubung dengan 8 meridian yang transformasi ke-9 lainnya, membentuk lingkaran tidak beraturan. Kemudian, ia menghubungkan kepala ke ekor, dan semua energi yang menyatu menjadi satu. Transformasi tidak akan berakhir seperti ini. Dari transformasi pertama hingga transformasi ke-9, meridian yang mulai meregang dan bergerak. Akhirnya, itu membentuk total 9 pusaran spiral yang bersama dengan pohon dunia, itu membentuk istana langit dan bumi dao yang lengkap. Transformasi sesungguhnya akhirnya dimulai. Energi yang dalam 81 meridian yang, kekuatan dunia yin dan yang, dan kekuatan fragment luar angkasa melonjak ke meridian yang. Pertama, beredar di dunia batin, lalu di dunia besar. Kemudian, ia membentuk budidaya ganda yin yang dengan suan zen. Akhirnya, ia kembali ke meridian yang. 81 meridian yang tiba-tiba meletus dengan cahaya yang cemerlang. Seolah-olah 81 galaksi berkumpul membentuk langit berbintang yang luas. 2617 Transformasi sembilan yang sembilan meletus dengan kekuatan menakjubkan yang menyebabkan tubuh dewa Sufang, celah dewa, dan istana langit dan bumi dao runtuh sepenuhnya menjadi ketiadaan, hanya menyisakan meridian yang. Tidak hanya Sufang, Suwan Zen juga berada dalam kondisi kultivasi ganda yin dan yang. Transformasi sembilan yin sembilan juga melepaskan kekuatan menakjubkan yang menyebabkan segalanya berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan meridian yin. Pada saat ini, kesadaran mereka sangat jelas. Segala sesuatunya berada di luar kendali mereka. Mereka hanya bisa membiarkan hal ini terjadi. Bang! Keduanya bergabung menjadi satu. Posisi meridian yang dan meridian yin bergeser seperti dua sungai panjang bintang yang menyatu membentuk pusaran yin dan yang seperti dua ikan yang berenang. Di persimpangan meridian yin dan meridian yang, terdapat dua titik bulat, satu merah dan satu hitam, seperti mata ikan. Itu adalah cermin yuan yang dan cermin yuan yin. Yin dan yang bergabung. Kamu punya aku, aku punya kamu. Persimpangan yin dan yang menciptakan siklus reinkarnasi. Perasaan ini sungguh menakjubkan. Su Fang menganggapnya tidak terbayangkan. Flame bis di sudut gua tercengang saat melihat pemandangan ini. Sosok si Suan Dao Zu muncul di beberapa titik, melayang tidak jauh. Namun, Su Fang, Su Wan Zen, dan Flame Bis tidak dapat melihatnya. Si Suan Dao Zu menatap diagram yin dan yang tanpa berkedip, matanya bersinar terang. Usaran yin dan yang berputar terus-menerus, mengembangkan misteri dao besar. Dalam kesadaran Su Fang dan Su Wan Zen, semakin banyak informasi misterius yang muncul. Informasi ini dikumpulkan untuk membentuk teknik baru. Su Fang dan Su Wan Zen telah memperoleh beberapa kata tentang transformasi sembilan yang sembilan dan transformasi sembilan yin sembilan di cermin suci asal. Mereka juga tahu bahwa keduanya mengembangkan teknik kultifasi ganda. Baik transformasi sembilan yang sembilan dan transformasi sembilan yin sembilan hanyalah bagian dari teknik ini. Ketika meridian yang dan yin mencapai kesempurnaan, keduanya akan menggabungkan meridian yang dan yin, dan kemudian menggabungkan dua cermin ilahi untuk menciptakan teknik baru. Baru sekarang mereka akhirnya mendapatkan metode budidaya ini. Namun, teknik budidaya ini tidak diperoleh dari cermin suci asal purba, juga tidak ditinggalkan oleh seorang ahli. Sebaliknya, itu adalah informasi dao surgawi yang dihasilkan oleh evolusi dao surgawi. Sembilan matahari mewakili yang ekstrim. Sembilan yin melambangkan yin yang ekstrim. Sebaliknya, itu adalah perpaduan dari transformasi sembilan yang dan transformasi sembilan yin. Itu adalah perpaduan dari yang dan yin yang ekstrim. Kemudian, itu berkembang lebih jauh dan secara alami berubah menjadi semacam informasi yang luar biasa. Mereka berdua menguraikan informasi dan menemukan nama teknik budidaya ini. Sutra tanpa batas jiuksuan. Sutra tanpa batas jiuksuan. Bayangan sisuan dao zu menangkap informasi ini dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak sisuan dao zu. Lalu matanya bersinar seperti bintang. Sisuan dao zu bergumam pada dirinya sendiri. Saya mengerti, leluhur ini akhirnya mengerti. Jadi inilah sutra tanpa batas jiuksuan yang sebenarnya. Inilah jalan sebenarnya untuk mencari kebenaran. Nenek moyang ini memahami. Bahwa pancang benar-benar jenius dan menemukan kuncinya menuju jalan mencari kebenaran. Namun sayang pandangannya terlalu sempit, dan nasibnya tidak baik. Sufang dan Suanzen menguraikan informasi sutra tanpa batas jiuksuan dan tentu saja memiliki lebih banyak pemahaman. Gambaran yang terbentuk dari perpaduan meridian yang dan yin berangsur-angsur berubah seiring keduanya menguraikan dan memahami sutra. Merah dan hitam berangsur-angsur bercampur dan menjadi bercampur. Meridian yang dan yin berubah menjadi ketiadaan. Cermin yang primordial dan cermin yin primordial juga menghilang. Kiel 11 Pada akhirnya gambaran yin dan yang berubah menjadi kekacauan seperti bola pasta. Itu tidak memiliki cahaya sebelumnya, tapi memberi orang perasaan cemerlang dan cemerlang. Sepertinya tidak ada apa-apa, tapi mengandung misteri yang tak ada habisnya dan memberikan kehadiran kuno dan abadi. Kekacauan Ketika transformasi sembilan yang sembilan dan transformasi sembilan yin sembilan dikembangkan secara ekstrim, meridian yang dan yin bergabung. Cermin yang primordial dan yin primordial dari cermin suci kekacauan primordial menjadi satu dan akhirnya berubah menjadi kekacauan. Sama seperti kehampaan yang kacau, ia berisi awal dari segalanya, dan juga akhir dari segalanya. Ini berarti Sufang dan Suan Zen telah sepenuhnya mengakhiri segalanya di alam semesta tingkat rendah dan melangkah ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Bang! Keberadaan pasta semraut terbelah menjadi dua dan menyusut, berubah menjadi dua bola pasta semraut. Kemudian, dari setiap bola pasta yang kacau, cahaya darah yang mengejutkan keluar. Saat berguling dan melonjak, itu memadat menjadi gambaran Sufang dan Suan Zen. Kemudian, dengan cepat menjadi nyata dan terkondensasi menjadi meridian, tulang, daging, dan kulit. Akhirnya berubah menjadi kondisi fisik Sufang dan Suan Zen. Ini sudah berakhir. Sufang kaget dan kaget. Dia dengan cepat merasakan tubuh fisiknya dan berubah menjadi patung kayu. Suuan Zen juga sama. Dia berdiri di sana dengan tercengang. Sufang merasakan tubuh fisiknya dipenuhi vitalitas tak terbatas. Setiap tulang, setiap meridian, setiap tetes darah, dan setiap sel menjadi sempurna. Strukturnya harmonis, dan dipenuhi kekuatan serta vitalitas. Tubuh fisik yang direkonstruksi menjadi lebih dari seratus kali lebih kuat dan lebih sempurna dari sebelumnya. Kekuatan penginderaan tubuh fisiknya juga seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia berada di dunia mistik, kekuatan penginderaannya bisa menjangkau ribuan mil. Terlebih lagi, belenggu dunia mistik pada tubuh fisik telah banyak melemah. Sufang memperkirakan dia bisa melewati kehampaan yang kacau hanya dengan tubuh fisiknya. Namun, yang mengejutkannya adalah di dalam tubuh fisiknya, selain vitalitas yang tak terbatas, tidak ada jejak kekuatan dunia yin yang atau energi lainnya. Bahkan istana langit dan bumi dao telah menghilang. Pada saat ini, tubuh ilahinya tidak berbeda dengan manusia kecuali vitalitas dan kekuatan fisik. Saat ini, suara yuyu terdengar di benaknya. Idiot, selama kamu menjalani baptisan kesengsaraan surgawi, kamu akan menjadi dewa alam dao sejati. Istana dao langit dan bumi serta bukaan ilahimu telah bergabung, dan istana dantian di antara alismu telah menjadi istana dao suantian. Sufang buru-buru melepaskan kesadarannya. Dia buru-buru melihat ruang di antara alisnya dengan terkejut dan mendesak. Ini istana suantian daoku. Adegan yang dilihatnya sekali lagi membuat Sufang merasa sangat terkejut. Dia melihat dunia spiritual yang seluas dan sedalam kekacauan yang mendasar. Di area tengah terdapat sembilan pusaran, seperti sembilan ruang berbeda. Di ruang terdalam pusaran, ada yang kosong, sementara yang lain ada hantu yang duduk bersila. Beberapa dari hantu ini buram, tetapi tiga di antaranya sangat nyata. Mereka adalah Sufang yang hidup. Di salah satu pusaran, ada Sufang yang duduk bersila. Dia tidak bisa merasakan vitalitas apapun darinya, tetapi seluruh tubuhnya mengandung alam semesta tersendiri. Di belakang Sufang ini, ada kuali hijau besar yang lebarnya sekitar 30 meter. Itu telah menyatu dengan aura Sufang, tetapi belum sepenuhnya menyatu. Itu adalah fragment dunia. Sufang tiba-tiba membuka matanya. Kesadaran Sufang langsung menyatu dengan Sufang itu. Perasaan ini sungguh aneh, seolah-olah Sufang sedang melihat bagian tubuhnya. Dalam sekejap. Kesadaran Sufang sampai pada ruang di mana sebatang pohon besar menopang dunia. Itu adalah pohon dunia. Di sekitar pohon dunia ada sembilan galaksi. Setiap galaksi terbentuk dari jalinan dua galaksi, satu terang dan satu lagi gelap. Galaksi dan pohon dunia membentuk istana dao langit dan bumi. Kesadaran Sufang bergerak. Galaksi dan pohon dunia menghilang di istana dao dan berubah menjadi alam semesta yang luas. Itu adalah dunia di dalam tubuh Sufang yang sangat dia kenali. Kesadaran Sufang meliputi seluruh alam semesta. Ayahnya Suyaotian, Suansin, dan yang lainnya hidup dengan baik di ruang Jianmu. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan goblin besar yang hidup di dunia dalam tubuhnya juga tidak berubah. Mereka bahkan tidak tahu bahwa alam semesta tempat mereka tinggal telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Terus merasakan, Sufang menemukan bahwa alam semesta di tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Hampir persis sama dengan alam semesta pancang. Namun, berbagai dao besar yang mempertahankan pengoperasian dao surgawi relatif kabur dan perlu dikembangkan dan disempurnakan. Sufang akhirnya mengerti, tubuh dao dharma surgawi, ini adalah tubuh dao dharma surgawi saya. Setelah maju ke alam dao sejati, istana dao langit dan bumi terpisah dari tubuh fisik dan diringkas menjadi tubuh dharma yang independen, yang merupakan Sufang lainnya. Tubuh dharma ini adalah alam semesta tersendiri. Ia tidak bergantung pada tubuh fisik dan dapat hidup secara mandiri. Dengan kaget, Sufang terus memeriksa ruang pusaran air lainnya. Di ruang pusaran air lain, Sufang melihat badan dharma lainnya. Berbeda dengan tubuh dao dharma surgawi, tubuh dharma ini adalah roh primordial yang dibentuk oleh roh primordial kedua. Ada tubuh dharma lain yang memancarkan cahaya ilahi kemasan. Kulitnya ditutupi dengan tanda misterius dan memancarkan Ki Suanyang yang melampaui sembilan matahari. Tubuhnya tidak terbuat dari daging dan darah, tetapi dipadatkan dari intisari Suanyang. Tubuh Suanyang dharma. Ada enam pusaran air lainnya. Ada yang kosong, dan ada pula yang dalam keadaan hantu. Mereka memancarkan Ki yang berbeda. Sufang hendak menjelajah lebih dalam ketika dia tiba-tiba menjadi waspada dan memusatkan perhatiannya pada dunia luar. Di sekelilingnya, awan kekacauan tiba-tiba muncul. Itu dipenuhi dengan kekuatan kesengsaraan yang mengejutkan. Guntur yang mengerikan bergemuruh dari awan. Suwan Zen juga sama. Awan kesengsaraan juga muncul di sekelilingnya. Guntur kesengsaraan terus terjadi. Flame Beast merasakan kesengsaraan guntur yang mengerikan dan meringkuk menjadi bola. Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah akhir dunia akan datang. Tidak hanya di kedalaman gua magma, namun di atas air terjun api yang mengalir, kehampaan yang kacau seakan diaduk oleh dua tangan tak kasat mata. Dua pusaran air muncul. Yang satu lebarnya 100 mil, dan yang lainnya lebarnya kurang dari 100 mil. Di pusaran air, awan kesengsaraan yang mengerikan bergulung. Sebelum kekuatan kesengsaraan dilepaskan, magma di air terjun api yang mengalir mulai mendidih dengan hebat. Air terjun magma pun menjadi bergejolak. Penggarap alam dewa Jiuksuan juga harus menjalani kesengsaraan untuk naik. Namun, ini berbeda dengan kesengsaraan surgawi di alam semesta tingkat rendah. Kesengsaraan surgawi di alam semesta tingkat rendah adalah hukuman dari daos surgawi untuk mencegah para penggarap melawan surga. Kesengsaraan surgawi yang kacau di alam dewa Jiuksuan terjadi karena para kultifator menyentuh esensi sebenarnya dari daos surgawi selama berkultifasi. Hal ini menyebabkan dao besar yang terkandung dalam kekacauan beresonansi dengan kultifator. Baru pada saat itulah kesengsaraan surgawi turun. Menahan baptisan kesengsaraan surgawi berarti bahwa kultifator menerima pengakuan dao agung sampai batas tertentu, dan dengan demikian memperoleh kemampuan yang sesuai. Aneh, seseorang sedang mengalami kesengsaraan di air terjun api yang mengalir. 2618 Ada banyak pembudidaya yang datang ke air terjun api mengalir untuk mencari harta karun. Tidak aneh jika seseorang naik setelah mendapatkan harta karun dan menarik kesengsaraan surgawi. Tidak aneh. Dua orang sedang mengalami kesengsaraan pada saat yang sama, dan kesengsaraan surgawi jelas merupakan kesengsaraan awal untuk kenaikan ke alam dao sejati. Bagaimana tidak aneh? Itu benar. Ketika saya naik ke alam dao sejati, luas awan kesusahan hanya dua atau tiga mil. Awan kesusahan yang menimbulkan kesengsaraan surgawi sangat mengejutkan. Saya bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Para tentara bayaran berdiskusi dengan penuh semangat. Para ahli dari klan Pang juga terkejut. Nona Pang menatap awan kesusahan di langit dengan rasa tidak percaya pada matanya yang indah. Kesengsaraan surgawi yang ditarik oleh seorang kultifator ketika naik ke alam dao sejati disebut kesengsaraan awal. Kesengsaraan surgawi berarti pengakuan terhadap dao surgawi. Oleh karena itu, skala kesengsaraan awal seorang kultifator dapat menentukan pencapaian mereka di masa depan. Awan kesusahan yang ditarik oleh seorang kultifator oleh kesengsaraan awal hanya berjarak belasan mil. Yang lebih kecil bahkan luasnya tidak sampai satu mil. Ketika Nona Pang naik ke alam dao sejati, dia menarik awan kesusahan yang luasnya lima belas mil. Dia dipuji sebagai seorang jenius dari klan Pang, itulah sebabnya dia dihargai oleh leluhur klan Pang dan diasuh dengan cermat. Kini, dua awan kesusahan telah muncul. Yang satu luasnya hampir seratus mil, dan yang lainnya luasnya lebih dari seratus mil. Betapa mengejutkannya hal ini. Ketika seorang dao master naik ke alam yang lebih tinggi, dia hanya akan menarik awan kesusahan sebesar itu. Kakek Pangzong, apakah ada dao master tiada taraf yang naik ke alam yang lebih tinggi? Nona Pangzong penuh keraguan dan bertanya pada sesepuh berjanggut itu. Mata tetua berjanggut itu juga dipenuhi dengan keseriusan dan kebingungan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah kesengsaraan awal dari alam dao sejati. Namun, bahkan saya belum pernah mendengar tentang kesengsaraan surgawi sebesar ini. Saya tidak dapat melihatnya. Saya benar-benar tidak dapat melihat menembusnya. Dia. Su Fang berada di dalam gua jauh di dalam lahar. Secara alami, dia tidak tahu bahwa kesengsaraan surgawi yang dia dan Su Wan Zen tarik akan mengejutkan para ahli dan tentara bayaran dari klan Pang. Dia dan Su Wan Zen terkejut dengan kesengsaraan awal yang tiba-tiba, tetapi mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapinya. Tiba-tiba gelombang. Si Suan Dao Su, yang sedang melayang di sana, tiba-tiba berkata, ini belum waktunya untuk kesengsaraan. Lupakan saja sekarang. Lalu, dia menyingsingkan lengan bajunya. Awan kesusahan di sekitar Su Fang dan Su Wan Zen, serta petir kesusahan yang terjadi di awan kesusahan, tersapu oleh hembusan angin dengan gelombang biasa dari lengan Si Suan Dao Su. Setelah terjatuh beberapa saat, mereka semua tersapu ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Su Fang dan Su Wan tercengang. Meskipun Flame Beast tidak dapat melihat keberadaan Si Suan Dao Su, melihat pemandangan yang menakjubkan ini, ia gemetar, matanya dipenuhi rasa kagum dan teror. Saat awan kesusahan di sekitar Su Fang dan Su Wan Zen tersapu oleh Si Suan Dao Su, awan kesusahan yang bergolak di atas air terjun api yang mengalir juga menghilang. Setelah sekitar selusin nafas, langit menjadi tenang dan semuanya kembali normal. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini, mungkinkah dia gagal dalam kesengsaraannya? Kita bahkan belum memulainya, jadi bagaimana kita bisa gagal? Di pinggiran berbatu air terjun api mengalir, para ahli dan tentara bayaran dari Klan Pang, serta beberapa petualang yang memasuki air terjun api mengalir untuk mencari harta karun, semuanya tercengang. Kiel 11 Orang tua berjanggut yang kekuatannya telah mencapai tingkat Dao Master merasakan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Ini bukanlah kegagalan dalam melampaui kesengsaraan. Sebaliknya, seseorang menggunakan teknik Dao tertinggi untuk menghentikan kesengsaraan surgawi. Seberapa kuatka orang itu untuk dapat menghentikan kesengsaraan surgawi? Bahkan leluhur klanku, atau bahkan penguasa dunia mistik luo api, tidak dapat melakukan ini. Ada keberadaan yang begitu menakutkan di air terjun api yang mengalir. Siapa orang ini? Di dalam gua, sosok si Suandao Zu melintas di dahi Sufang dan muncul di istana Dao Sufang. Setelah memeriksa, si Suandao Zu menganggup dan berkata, Luar biasa! Anda telah mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan secara ekstrim. Sembilan yin dan sembilan yang bergabung untuk menciptakan istana Jiu Suandao. Sungguh luar biasa! Sufang bertanya, Guru, istana Dao yang saya kembangkan adalah istana Jiu Suandao. Apa perbedaan antara istana Jiu Suandao ini dan istana Suantian Dao milik para pembudidaya lainnya? Selain tubuh fisik, kultifator biasa dapat mengolah satu avatar di istana Suantian Dao. Dua avatar dianggap jenius, dan mereka yang memiliki tiga avatar adalah raksasa dunia mistik. Setelah Anda mencapai level tertentu, Anda dapat mengembangkan lebih banyak avatar secara bertahap. Namun, kesulitannya akan berlipat ganda dan kemampuan avatar akan terbatas. Setelah istana Jiu Suandao Anda lahir, Anda dapat dengan cepat menyingkat sembilan avatar. Menurut Anda apa yang berbeda? Sufang terkejut sekaligus gembira. Istana Dao adalah fondasinya, dan avatar adalah kekuatan kultifator. Setiap avatar dapat memberikan kemampuan yang berbeda dan menakjubkan bagi kultifator. Istana Jiu Suandao Anda berarti Anda memiliki sembilan kemampuan berbeda. Betapa luar biasanya hal itu. Lagi pula, avatar yang sudah kamu kembangkan semuanya luar biasa. Belum lagi avatar Dao Surgawi, avatar Suanyang berevolusi dari sembilan matahari dan bergabung dengan cermin Yuanyang. Itu adalah salah satu avatar teratas dan hanya kalah dengan satu dari sepuluh ribu tubuh Suan. Ada juga avatar roh primordial, yang bahkan lebih langka lagi di alam para dewa Jiu Suan. Si Suandao Zu terus berbicara tanpa lelah dan tampak cukup bahagia. Tubuh Suan. Ini adalah pertama kalinya Sufang mendengar istilah ini. Fisik para kultifator di alam dewa Jiu Suan sebagian besar disebut tubuh ilahi. Tubuh Suan melampaui tubuh ilahi dan mengandung kemampuan yang tak terbayangkan dan misterius. Setelah terbangun dan mengembangkan avatar, kultifator tersebut akan dapat memiliki kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki orang lain. Petani tidak bisa. Penggarap dengan tubuh Suan dan tubuh Dharma pasti akan menjadi raksasa yang tiada tarannya di masa depan. Bagi ras lain, kultifator manusia dengan tubuh Suan adalah mimpi buruk mereka. Saudara kandung, Dong Suan Zeng dan Dong Suan Rong, memiliki tubuh Suan tertinggi. Jika tidak, mereka tidak akan diterima sebagai murid oleh Dong Suan Dao Zu sebelum mencapai alam Dao Zen. Jika bukan karena ini, saya tidak akan menghentikan Anda ketika Anda ingin membunuh Dong Suan Zeng. Siapa sangka Dong Suan Zeng dan Dong Suan Rong sama-sama pemilik tubuh Suan? Hal ini membuat Sufang sangat terkejut. Tampaknya menyelamatkan jiwa kakeknya dan membalas dendam pada saudara kandungnya bukanlah tugas yang mudah. Si Suan Dao Zu mendengus, jadi bagaimana jika mereka memiliki tubuh Suan? Anda memiliki istana Daois Jiuksuan dan tiga avatar yang akan dikembangkan tidak kalah dengan badan Suan. Setelah berkultifasi terus-menerus, avatar Anda bahkan mungkin melampaui tubuh Suan. Selain itu, Anda masih memiliki enam avatar yang belum dikembangkan. Bagaimana pencapaian masa depan Anda bisa lebih lemah dari kedua Junior Dong Suan itu? Avatar Dao Surgawi Tubuh Suanyang Avatar Roh Primordial Luar biasa. Bahkan si Suan Dao Zu sangat memujinya. Tentu saja itu luar biasa. Sufang tidak bisa berhenti menyeringai lebar. Sufang melihat si Suan Dao Zu sedang bersemangat dan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, Bolehkah saya bertanya pada guru, apakah ketiga avatar saya masih dalam bentuk embryo? Kultifator Dao Zen hanya dapat mengolah avatar ketika mereka mencapai puncak. Setelah istana Daois Jiuksuan Anda selesai dibangun, tiga avatar akan lahir. Itu karena fondasi budidaya Anda cukup kokoh. Namun, untuk menjadi avatar sejati, Anda perlu mengolah terus-menerus dan beberapa benda spiritual khusus. Di antaranya, sumber Tuhan sangat penting. Sumber Tuhan? Apa itu tadi? Kamu baru saja mendirikan istana Daois Jiuksuan dan belum siap. Itu sebabnya aku menghentikan kesengsaraan dewa untukmu. Adapun cara mengolah avatar, ini semua adalah pengetahuan umum. Karena Anda bertanya, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk. Si Suan Dao Zu mengeluarkan jimat Rune dan melayangkannya di istana Daois Jiuksuan Sufang. Jimat Rune ini berisi beberapa metode untuk mengolah avatar. Meskipun ini bukan mantra yang kuat, tingkatnya lebih tinggi daripada metode yang digunakan pembudidaya lain untuk mengolah avatar. Ambil dan pelajari sendiri. Bagaimana sesuatu dari sisuan Dao Zu bisa menjadi biasa? Sufang sangat gembira. Sambil berpikir, dia menyimpan jimat Rune di avatar Dao Surgawi miliknya. Sufang tidak terburu-buru mempelajari informasi di jimat Rune. Dia bertanya, Guru, ketika saya bergabung dengan Meridian Yang dan Yin milik kakak perempuan saya, saya menerima beberapa informasi. Itu adalah kitab suci janji Jiuksuan. Inilah yang paling dia khawatirkan. Jika dia mengolah kitab suci janji Jiuksuan seperti yang mulia pancang dan menciptakan dewa jahat, maka dia akan tamat. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, sisuan Dao Zu melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Kitab suci janji Jiuksuan ini bukanlah kitab suci janji Jiuksuan. Saya baru saja menyimpulkan, kitab suci yang Anda terima adalah, rahasia yang diberikan oleh surga, yang legendaris. Tidak ada masalah dengan itu. Anda bisa mengolahnya. Mengapa? Sisuan Dao Zu menjelaskan. Menurut kesimpulan sisuan Dao Zu, kitab suci janji Jiuksuan yang sebenarnya adalah kitab suci untuk menguraikan dao surgawi. Ketika seseorang mengolahnya sampai tingkat tertentu, kitab suci akan muncul secara alami. Ini adalah, rahasia yang diberikan oleh surga, yang legendaris, dan bukan sesuatu yang bisa diajarkan oleh orang yang berkuasa. Kitab suci janji Jiuksuan yang dikembangkan oleh yang mulia pancang berasal dari yang mulia pancang yang pertama. Ada yang tidak beres, atau mungkin telah dirusak. Secara alami, akan ada masalah setelah mengolahnya. Yang mulia pancang dapat dikatakan sebagai anak ajaib. Dia telah dengan jelas menemukan arti sebenarnya dari kitab suci janji Jiuksuan. Dia telah membagi kitab suci Jiuksuan yang bermasalah menjadi transformasi sembilan yang dan transformasi sembilan yin. Ini setara dengan mengolah dao surgawi sejak awal. Dia telah sepenuhnya menyingkirkan kelemahan kitab suci janji Jiuksuan. Sufang dan Suanzen memulai dari transformasi pertama dan mengembangkannya hingga transformasi ke sembilan. Ini adalah proses perubahan dao surgawi dari tidak menjadi ekstrim. Itu berisi makna dao surgawi. Bukan lagi kitab suci janji Jiuksuan yang dikembangkan oleh yang mulia pancang. Sekarang sembilan yin dan sembilan yang telah bergabung, informasi yang diperoleh adalah hasil transformasi dao surgawi. Itu setara dengan datang dari dao surgawi. Itu adalah dao sejati dalam mencari kebenaran. Sufang secara alami tidak memiliki masalah dalam mengolahnya. Sufang berkata, Guru, tolong ajari murid ini cara mengembangkan kitab suci janji Jiuksuan. Si Suan Dao Zu berkata dengan sungguh-sungguh, Kitab suci janji Jiuksuan adalah dao tertinggi yang berasal dari dao surgawi. Bahkan jika saya mengolahnya, karena nasib dan pemahaman dao setiap orang, hasilnya sangat berbeda. Itu seperti dao yang sama. Bagiku itu adalah jalan pintas, tapi bagimu itu adalah jalan kematian. Dao mencari kebenaran yang sebenarnya bisa diucapkan, tapi yang diucapkan bukanlah dao yang abadi. Anda hanya bisa terus memahami dan mengolahnya sendiri, dan menemukan dao mencari kebenaran milik Anda dari dao surgawi. Tidak ada seorang pun yang pernah menempuh jalan yang Anda lalui. Tentu saja, tidak akan ada seorang pun yang memberi tahu Anda cara menjalaninya. Masa depan pasti akan dipenuhi duri, dan penuh bahaya. Anda hanya bisa percaya pada diri sendiri. Dengan hati yang tak kenal takut, Anda bisa terus melangkah maju. Tidak ada jalan lain. 2619 Su Fang kemudian bertanya, apakah istana daois tempat kakak perempuan senior itu mengembangkan istana daois Jiuxuan juga? Ya, tapi dia berbeda darimu. Kamu mengolah fragment dunia, jadi kamu memiliki avatar dao surga, tapi dia tidak. Selain itu, karena landasan dao yang kalian berdua kembangkan berbeda, jalan masa depan kalian juga akan berbeda. Namun, ada satu hal yang saya yakini. Meskipun pencapaiannya di masa depan tidak akan sebesar pencapaian Anda, namun tetap akan luar biasa, melampaui banyak kultifator. Mendengar kata-kata si Suan Dao Su, hati Su Fang menjadi tegang. Si Suan Dao Su melanjutkan, setelah peleburan Jiuyang dan Jiuyin, kalian berdua telah berubah. Kalian berdua tidak perlu berkultifasi bersama seperti sebelumnya, dan masing-masing dari kalian memiliki jalan masing-masing dalam mencari kebenaran. Su Fang terdiam. Ini seperti dua orang yang bekerja sama untuk mengetuk pintu kultifasi. Sekarang setelah mereka memasuki pintu, mereka akan berpisah. Su Wan Zen telah mengembangkan istana daois Jiuxuan. Dia cocok untuk teman lamaku. Aku ingin mengirimnya untuk berkultifasi di bawah bimbingan teman lama itu. Tanyakan padanya nanti apakah dia bersedia. Kata-kata si Suan Dao Su berikut ini mengejutkan dan menyenangkan Su Fang. Teman si Suan Dao Su pastilah keberadaan yang tiada taranya di level yang sama dengannya. Betapa beruntungnya Su Wan Zen menjadi muridnya. Jika bukan karena Su Wan Zen, Su Fang tidak akan pernah mencapai apa yang dimilikinya hari ini. Bisa jadi ia telah mati di mikrokosmos alam semesta pancang. Selain itu, keduanya mengolah yin dan yang bersama-sama, terutama pada kondisi budidaya ganda sebelumnya. Tidak hanya meridian yang dan yin mereka menyatu, tetapi jiwa mereka juga tercampur. Hubungan keduanya seperti hidup mereka yang terhubung. Sekarang Su Wan Zen akhirnya memiliki rumah yang bagus dan masa depannya tidak terbatas, bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia untuknya. Sebelum datang ke Dong Suan, saya telah berjanji bahwa selama Anda memenuhi persyaratan saya, Anda akan menerima sumber daya yang sesuai. Sekarang setelah Anda naik ke alam Daois dan mengembangkan Istana Daois Jiuk Suan, inilah saatnya bagi saya untuk memenuhinya. Janjiku. Saat si Suan Daozu mengangguk, sebuah formasi dengan cepat terbentuk di Istana Daois Jiuk Suan milik Su Fang. Bas dengungan-dengungan. Sinar cahaya ilahi meledak dari formasi, dan cincin penyimpanan dikirim langsung ke Istana Daois Jiuk Suan di Su Fang dari tempat yang tidak diketahui. Su Fang sangat senang. Terima kasih, Si Zun, atas upahmu. Sosok si Suan Daozu menghilang dari Istana Daois Jiuk Suan di Su Fang. Su Wan Zen juga tenggelam dalam kegembiraan atas kemajuannya. Su Fang perlahan menceritakan padanya apa yang baru saja dia pelajari dari si Suan Daozu. Mengetahui bahwa dia telah mengembangkan Istana Jiuk Suan Dao dan memiliki masa depan yang tidak terbatas, Su Wan sangat gembira. Selanjutnya, Su Fang berbicara tentang bagaimana si Suan Daozu akan merekomendasikan Su Wan Zen untuk belajar di bawah bimbingan seorang ahli. Su Wan Zen terdiam dan kemudian berkata dengan dingin, Aku tahu. Kemudian Su Wan Zen menyuruh Su Fang menyedotnya ke dalam avatar Dao Surgawi dan ke ruang Jianmu. Su Fang tidak mengerti tapi merasa itu luar biasa. Pada saat ini, suara Anda datang dari dalam avatar Dao Surgawi. Idiot, kamu dan muridku berkultivasi ganda yin dan yang. Ini lebih intim daripada persatuan fisik. Dia secara alami memiliki perasaan padamu. Bagaimana dia bisa bahagia ketika dia akan meninggalkan sisimu? Magang senior, suster Su Wan Zen mempunyai perasaan terhadapnya. Su Fang terkejut. Dia selalu menganggap Su Wan Zen sebagai seorang kakak, seorang kakak perempuan. Bagaimana dia bisa memiliki perasaan padanya? Anda berkata dengan dingin, bagaimanapun, lakukan sesuai keinginan Anda. Murid saya tidak boleh menderita keluhan apapun. Jika Anda mengkhianatinya di masa depan, saya tidak akan memaafkan Anda. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Kepala Su Fang mulai sakit. Selanjutnya, Su Fang mulai mempelajari segel naskah yang diberikan sisuan Dao Zu kepadanya untuk memahami metode budidaya avatar. Setelah menguraikannya, Su Fang terkejut. Ternyata mengolah avatar tersebut tidak sesederhana yang ia bayangkan. Sebelum seorang kultifator naik ke Dao True Realm, mereka akan membuat persiapan untuk membuka istana Suantian Dao dan mengolah avatar. Fondasi avatar berasal dari metode budidaya dan fisik yang mereka kembangkan di masa lalu. Bisa juga didasarkan pada harta sihir dan benda spiritual. Mengolah avatar tidak hanya memerlukan akumulasi dan konsolidasi, tetapi juga memerlukan beberapa sumber daya yang diperlukan. Di antara mereka, sumber ilahi yang disebutkan sisuan Dao Zu sangat penting. Apa yang disebut sumber ilahi adalah inti dari kekuatan spiritual kacau yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun dalam kekacauan tersebut. Beberapa benda spiritual bermutu tinggi mengandung sumber ilahi. Misalnya, Flaming Dream Ilusori Cloud yang Su Fang gabungkan sebelumnya mengandung esensi api dan kekuatan asal dunia. Itu adalah semacam sumber ilahi tingkat rendah. Fragmen dunia Su Fang yang seperti kuali juga merupakan semacam sumber ilahi. Karena kedua jenis sumber ilahi inilah Su Fang mampu mengembangkan avatar Suanyang dan avatar Jalan Surgawi ketika Istana Jiuk Suan Dao dibuka. Meskipun mereka hanya bentuk embryo, mereka adalah avatar yang sebenarnya. Adapun avatar roh primordial, itu sangat langka di alam dewa Jiuk Suan. Mampu mengolahnya hanyalah masalah keberuntungan. Namun, apakah itu Flaming Dream Ilusori Cloud atau Fragmen Dunia, sumber ilahi yang terkandung di dalamnya bukanlah yang terbaik. Untuk meningkatkan avatar Suanyang dan avatar Jalan Surgawi, selain baptisan kesengsaraan Surgawi, seseorang harus terus-menerus mengolah dan menggunakan benda-benda spiritual dan harta yang mengandung sumber ilahi untuk meningkatkannya. Jika Su Fang ingin mengembangkan enam avatar lainnya, dia juga harus menemukan sumber dewa bermutu tinggi. Harta karun ajaib, metode budidaya, dan benda spiritual semuanya dapat digunakan untuk mengolah avatar. Saya harus membuat rencana yang baik untuk enam avatar yang tersisa. Su Fang berpikir sejenak dan memiliki rencana kasar di dalam hatinya. Roh Kidarma Ungu dapat menghasilkan takdir tertinggi dan kemampuan untuk mengendalikan senjata dewa. Sangat mungkin untuk mengembangkan avatar nasib ungu dengan Roh Kidarma Ungu sebagai fondasinya. Ada juga Pagoda Enam Jalan Suanhuang, yang merupakan harta ajaib kelahiran Su Fang. Itu memungkinkan Su Fang memiliki kemampuan kelahiran dan juga dapat mengembangkan avatar Dharma. Selain itu, ada juga teknik penyusutan kehidupan dan solusi misteri ramalan surga. Su Fang juga memikirkan apakah dia bisa mengembangkan avatar takdir. Begitu dia melakukannya, avatar Dharma ini akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan takdir dan takdir. Betapa mengejutkannya hal itu. Adapun avatar lainnya, Su Fang tidak tahu saat ini. Pengembangan avatar Dharma tidak bisa diburu-buru. Setelah meninggalkan air terjun api yang mengalir, saya akan mencari tempat yang cocok dan merencanakannya dengan hati-hati. Mengesampingkan masalah budidaya avatar Dharma, Su Fang mulai memeriksa hadiah dari Si Suanda Usu. Ketika kesadarannya memasuki ring penyimpanan, dia menemukan bahwa cincin penyimpanan ini memiliki beberapa lapisan ruang. Namun, kesadaran Su Fang hanya bisa memasuki lapisan ruang pertama. Lapisan ruang lainnya tersegel. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Di lapisan luar angkasa pertama, Su Fang menemukan ribuan jenis ramuan berbeda. Meskipun Su Fang tidak tahu seberapa tinggi kualitas ramuan ini, dia merasakan bahwa aura ramuan ini seratus kali lebih mengejutkan daripada ramuan tingkat rendah dan ramuan api guntur yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Avatar Dao Surgawi Su Fang menunjukkan kekuatannya dan memungkinkan Anda dan Gregen leluhur mengidentifikasi ramuan ini. Mereka berdua kaget. Kualitas ramuan ini tidak terlalu tinggi. Mereka hanya berada di puncak kelas menengah. Obat mujarab tingkat menengah berguna bagi kultifator di bawah level Daolort. Namun, bagi seseorang yang berstatus siswaan dausu, mereka jelas bukan apa-apa. Namun, ramuan ini tidak hanya sangat murni, tetapi juga dimurnikan menggunakan metode pemurnian ramuan kuno yang telah lama hilang. Nilai ramuan apapun lebih dari 10 kali lipat dari ramuan serupa. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkannya. Seribu ramuan ini hampir merupakan kekayaan seorang ahli Daolort. Obat mujarab ini memiliki jenis yang berbeda dan memiliki efek yang berbeda. Su Fang mengembangkan avatar roh primordial, avatar Suanyang, dan avatar Dao Surgawi. Sepertinya tuanku masih sangat mengkhawatirkanku. Su Fang tersentuh. Namun, dia juga sangat jelas bahwa ini karena dia berharga bagi siswaan dausu. Kalau tidak, mengapa siswaan dausu peduli dengan semut kecil seperti dia? Su Fang juga dipenuhi dengan antisipasi. Dia telah menerima hadiah yang sangat besar hanya dengan maju ke alam Dao sejati. Manfaat mengejutkan apa yang akan dia terima jika dia berhasil menembus level Daolort atau Daolort. Su Fang memberi masing-masing 10 ramuan kepada Sraud dan Gregen leluhur untuk mengembangkan roh primordial dan tubuh fisik mereka. Manfaatnya bagi mereka tentu saja mengejutkan. Sraud menerimanya tanpa ragu-ragu sementara leluhur Gregen sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia sangat tersentuh. Setelah diperas hingga kering oleh Su Fang, akhirnya ada pengembalian, dan pengembalian itu sangat mengejutkan. Sudah waktunya meninggalkan air terjun api mengalir dan pergi ke dunia mistik wilayah ilahi Suan Timur, Su Fang memutuskan. Kemudian, dia menyampaikan pikirannya kepada binatang api, Apakah kamu ingin tinggal di air terjun api yang mengalir atau ikuti aku ke Dong Suan lalu pergi? Tanpa diduga, Flambis menggelengkan kepalanya berulang kali, Tuan, saya bersedia mengikuti Anda. Binatang suci ini cukup cerdas. Saat ini ia masih seekor anak kecil, apakah ia tinggal di air terjun api mengalir atau pergi ke Dong Suan? Ia tidak dapat lepas dari nasib dibelenggu atau dibantai oleh manusia pembudidaya. Su Fang dengan mudah menghapus belenggu roh primordial binatang api, dan itu menyaksikan adegan mengejutkan dari kemajuan Su Fang ke alam dao sejati, terutama adegan si Suan Dao Zu menghapus kesengsaraan surgawi. Meskipun tidak melihat si Suan Dao Zu, ia masih bisa merasakan beberapa petunjuk yang mengejutkan dan membuat Flambis terpesona. Terlebih lagi, Su Fang menepati janjinya dan melepaskan Flambis, di mana ia bisa menemukan master seperti itu. Su Fang menganggup dan berkata, Karena kamu ingin mengakuiku sebagai tuanmu, aku tidak akan menolak, tapi aku masih harus membelenggu roh primordialmu, mengerti. Flambis setuju tanpa ragu-ragu. Su Fang menggunakan kekuatan avatarnya dan mengubahnya menjadi benih segel, membelenggu roh primordial binatang api. Kemudian dia menempatkan binatang api itu ke dalam ruang di dalam pedang jahat penakluk yang sejati dan menempatkannya di Istana Jiuk Suan. Avatar Suan Yang, Gabung Sambil berpikir, avatar Suan Yang Su Fang keluar dari Istana Jiuk Suan dan segera bergabung dengan tubuh fisiknya. Aura surgawi Suan Yang yang melampaui yang murni melonjak keluar dari tubuh Su Fang, membentuk aura pelindung di sekelilingnya. Kemudian, Su Fang meninju celah gua yang sebelumnya tertutup rapat dan membuat retakan besar. Menghadapi magma yang melonjak, dia dengan tenang keluar. Di bawah kekuatan ilahi matahari yang mendalam, magma di sekitarnya dikendalikan, dan magma berguling ke samping. Su Fang terbang perlahan, dan dibandingkan saat dia memasuki magma sebelumnya, tidak diketahui seberapa mudah dan tenangnya itu. Merasakan kekuatan yang kuat lagi, Su Fang sangat senang. Astaga! Su Fang bergegas keluar dari air terjun magma dan sampai di puncak air terjun api mengalir. Nak, karena kamu belum mati, maka aku akan membuatmu menderita. Aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. 2620 Su Fang dikepung oleh lebih dari 30 tentara bayaran, tapi dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia sangat ingin mencobanya. Su Fang baru saja maju ke alam Dao Zen dan berencana mencari seseorang untuk menguji kekuatannya. Dia tidak menyangka tentara bayaran ini akan mengambil inisiatif untuk mendatanginya. Dia bisa menggunakannya untuk menguji kekuatannya dan pada saat yang sama, menyelesaikan permusuhan karena menangkapnya sebagai budak. Kamu benar-benar menyingkirkan segel budak. Pemimpin tentara bayaran itu melirik ke wajah Su Fang dan menemukan bahwa segel budak di wajah Su Fang telah hilang. Dia terkejut. Su Fang telah maju ke alam Dao Zen dan merekonstruksi tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat segel budak itu, segel itu akan hilang. Terlebih lagi, pemimpin tentara bayaran bukanlah ahli yang tiada taranya. Su Fang dapat dengan mudah menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menghapus segel budak. Kemudian, pemimpin tentara bayaran merasakan dari aura Su Fang bahwa Su Fang bukan lagi dewa palsu, tetapi Dao Zen realm immortal yang asli. Dia kaget dan kaget lagi. Budak tetaplah budak. Bahkan jika kamu melepaskan segel budak dan maju ke alam Dao Zen, kamu tetaplah budak Nonapang. Seorang budak rendahan berani menghianati Nonapang. Kematian, pemimpin tentara bayaran itu berteriak dengan dingin. Serahkan Flame Dream ilusori Cloud dan Flame Beast. Mungkin Nonapang akan berhati lembut dan mengampuni nyawa anjingmu. Pemimpin tentara bayaran terus menyebut Su Fang sebagai budak. Hal ini membuat hati Su Fang tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Dia berkata dengan dingin, Awan ilusi mimpi api secara alami telah aku telan. Binatang api juga mengenaliku sebagai tuannya. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat mengambilnya. Budak rendahan, kamu benar-benar melahap awan ilusi mimpi api Nonapang. Aku akan mengulitimu dan memurnikan jiwamu. Pemimpin tentara bayaran itu sangat marah dan kehilangan martabatnya yang biasa di depan tentara bayaran dan budak. Nonapang menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkan Flame Dream ilusori Cloud, namun pada akhirnya diambil oleh seorang budak. Apalagi Su Fang berasal dari pemimpin tentara bayaran. Begitu klanpang melampiaskan kemarahannya padanya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tangkap dia, hidup-hidup. Pemimpin tentara bayaran itu segera memerintahkan. Seorang tentara bayaran muda menyeringai dan bergegas menuju Su Fang. Suara mendesing. Tentara bayaran muda itu mengaktifkan tali hitam, yang melesat ke arah Su Fang seperti ular berbisa. Suan Bao yang seperti tali hitam ini khusus digunakan oleh tentara bayaran untuk menangkap budak dan binatang dewa. Meski kualitasnya tidak tinggi, namun cukup sulit untuk ditangani. Tentara bayaran itu cukup ahli dalam menggunakannya, dan saat ini, dia menghadapi seorang budak yang baru saja maju dari alam dewa palsu ke alam dewa sejati. Bagaimana mungkin dia tidak menangkapnya dengan mudah? Suara mendesing. Su Fang melangkah ke udara dan mengeluarkan Suan Guang Hitam dari telapak tangannya. Itu sebenarnya tali hitam yang sama dengan tentara bayaran. Itu adalah Suan Bao yang diperoleh Su Fang dari membunuh tiga tentara bayaran. Kedua tali itu terjalin, tetapi Su Fang sudah mendekati tentara bayaran muda itu dalam hitungan detik. Menggunakan kekuatan fisiknya, dia meninju. Peng! Dengan ledakan tumpul, tubuh fisik tentara bayaran itu diledakkan oleh Su Fang, berubah menjadi segumpal daging cincang. Setelah maju ke alam dewa sejati, tubuh fisik alam sempurna Su Fang juga telah berubah. Itu sangat kuat sehingga dia bisa membunuh tentara bayaran alam dewa sejati dengan satu pukulan. Semua tentara bayaran tercengang, dan kemudian rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Su Fang terbang di udara dan meninju lagi. Seorang tentara bayaran yang menghalangi jalan di depan mundur dengan ngeri. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk bergegas keluar dari pengepungan dan terbang ke air terjun magma yang bergulir. Tangkap dia, jika kamu membiarkan budak ini melarikan diri, tidak ada dari kalian yang akan hidup. Pemimpin tentara bayaran itu meraung, dan lebih dari 30 tentara bayaran bergegas ke air terjun magma bersama-sama. Ledakan! Begitu tentara bayaran itu bergegas ke air terjun, magma di sekitarnya tiba-tiba menyapu ke arah mereka. Meskipun tentara bayaran ini dapat dengan aman masuk dan keluar dari air terjun lava dengan pertahanan mereka dan kekuatan harta karun suan mereka, di bawah pengaruh gila dari semburan lava, itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh tentara bayaran Dao True Realm. Hampir 10 tentara bayaran di garis depan pertahanannya dirusak oleh banjir magma. Magma yang mendidih langsung membakar daging mereka, dan meskipun mereka tidak mati, mereka terluka parah. Budak itu memiliki kemampuan mengendalikan magma, mundur, mundur. Tentara bayaran di belakang menjadi pucat karena ketakutan dan segera mundur. Pemimpin tentara bayaran itu adalah ahli alam dewa sejati, jadi dia bergegas ke air terjun magma tanpa ragu-ragu. Mati! Suara sufang yang penuh dengan niat membunuh datang dari air terjun magma. Tubuh sejati mistik yang miliknya bergabung dengan tubuh fisiknya, dan dia menggunakan teknik mistik penyempurnaan yang untuk mengendalikan magma yang bergulir di sekitarnya, menyapu ke arah pemimpin tentara bayaran. Seorang budak alam dewa sejati ingin melawan ahli alam dewa sejati. Tapi, pemimpin tentara bayaran itu mencibir pada sufang. Gelabelannya tiba-tiba terbelah, dan avatarnya bergegas keluar dari istana Suantian Dao. Avatar pemimpin tentara bayaran itu sangat aneh. Itu memiliki penampilan yang sama dengannya, tapi itu memancarkan aura iblis yang kuat. Wajahnya menggeliat, dan kulitnya juga berubah. Dia dengan cepat berubah menjadi monster dengan tubuh manusia dan kepala ular piton. Matanya dingin dan memancarkan aura dingin, menyebabkan suhu magma di sekitarnya tiba-tiba turun. Mendesis Kiel 11 Terdengar suara mendesis yang terdengar seperti lidah ular beludak. Cahaya hitam yang tidak terlihat oleh mata telanjang keluar dari mata perwujudan. Itu berubah menjadi ular piton kecil yang panjangnya lebih dari satu kaki dan langsung muncul di antara alis sufang. Ular piton itu membuka mulutnya dan menghisap kepala sufang. Sufang merasa jiwanya akan meninggalkan tubuhnya, dan hati serta kemauan daonya akan segera dilahap. Dunia mentalnya juga akan runtuh. Ini adalah serangan pemikiran ahli alam dewa sejati. Sufang merasakan getaran dari dunia mentalnya, dan dia terkejut. Pikiran berbeda dengan serangan roh primordial. Pikiran adalah perpaduan kehendak ilahi, kemauan keras, dan makna dao seorang kultifator. Ia menyerang jiwa asal tertinggi musuh, dan menyerang dunia mental serta hati dan kemauan dao. Ketika seseorang berkultifasi hingga tingkat tertentu, pikiran dapat digabungkan dengan kekuatan untuk berubah menjadi kemampuan ilahi nyata untuk menyegel, membelenggu, atau membunuh musuh yang kuat. Seorang ahli yang lebih kuat lagi dapat menciptakan dunia dengan sebuah pemikiran, memutus kehidupan musuh yang kuat, atau memberikan kekuatan yang besar kepada seorang kultifator. Inilah yang disebut anugerah Tuhan. Sufang baru saja maju ke alam dewa sejati, jadi dia tidak bisa menyingkat pikirannya untuk menyerang. Namun, ia memiliki avatar alam dewa sejati, sehingga ia bisa melepaskan aura alam dewa sejati yang kuat yang melampaui aura seorang penggarap alam dewa sejati. Ci. Avatar alam dewa sejati menggunakan raungan gemuruh penghancur jiwa dan keluar dari istana Jiuksuandao. Meskipun raungan gemuruh penghancur jiwa hanyalah kemampuan ilahi alam dewa sejati dari alam semesta pancang, kekuatan roh primordial kedua alam dewa sejati dan roh primordial Sufang telah berubah menjadi avatar alam dewa sejati. Kekuatan roh primordial kedua dari alam dewa sejati menjadi sangat mengejutkan. Dalam avatar alam dewa sejati di alam dewa sejati yang kosong, pemikiran yang dikeluarkan oleh avatar pemimpin tentara bayaran itu langsung hancur. Seorang kultifator yang baru saja maju ke alam dewa sejati sebenarnya memiliki kekuatan alam dewa sejati yang begitu mengejutkan. Cahaya ilahi dari avatar pemimpin tentara bayaran berubah, dan sosoknya terhuyung. Kehilangan pikiran telah menyebabkan beberapa kerusakan pada avatarnya. Melahap Sky Divine Python, melahapnya. Avatar itu secara langsung menggunakan kemampuan melahapnya dan mengeluarkan raungan suram. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan meletus dengan aura dewa yang melahap, menyedot Su Fang dan magma di sekitarnya. Tiba-tiba gelombang. Su Fang menembakkan cahaya ilahi yang gelap, yang berubah menjadi batu berukuran 10 kaki. Tiba-tiba ia meletus dengan gaya gravitasi yang agung. Itu adalah monster roh batu. Aura ilahi yang melahap pemimpin tentara bayaran tiba-tiba terdistorsi di bawah gaya gravitasi yang agung. Avatar itu tenggelam, dan hampir tidak bisa mempertahankan kondisi terbangnya. Ledakan. Roh batu meminjam kekuatan kemampuan melahap pemimpin tentara bayaran dan terbang keluar. Dengan ledakan, benda itu menghantam mulut pemimpin tentara bayaran. Rahang bawahnya hancur berkeping-keping, dan avatarnya terlempar. Avatar itu bukanlah tubuh fisik, dan ia dapat pulih dengan cepat dengan mengedarkan kekuatan sihirnya. Itu hanya menghabiskan sedikit kekuatan sihir. Namun, Su Fang bertekad untuk membunuh pemimpin tentara bayaran itu. Dengan bantuan roh batu, bagaimana dia bisa memberi kesempatan kepada pemimpin tentara bayaran untuk bernapas. Dia segera menggabungkan avatar Suanyang miliknya dengan tubuh fisiknya dan menggunakan avatar Raksasa Besar Fajra. Dia berubah menjadi Raksasa Emas yang tingginya hampir 10 kaki. Dia melangkah keluar seperti sambaran petir emas dan membombardir avatar pemimpin tentara bayaran dengan Feast of Destruction. Su Fang memiliki kekuatan supernatural yang terbatas saat ini. Avatar Raksasa Besar Fajra berasal dari sembilan perubahan sembilan matahari. Dia masih bisa menggunakannya setelah maju ke alam dewa sejati. Dengan bantuan avatar Suanyang, kekuatannya masih tak tertandingi. Su Fang juga menggunakan tinju penghancuran ketuhanan dari cermin suci asal purba. Cermin yang primordial dari cermin suci asal primordial telah menjadi bagian dari tubuh Dharma yang surgawi, yang membuat tinju penghancuran ketuhanan lebih kuat daripada seni suci biasa dari sembilan alam ilahi yang mendalam. Engah. Di bawah pemboman Feast of Destruction, avatar pemimpin tentara bayaran hancur lapis demi lapis. Tanda dewa yang membentuk avatar runtuh satu demi satu. Meskipun kecepatan pemulihan avatar cepat, kecepatan kehancurannya tidak bisa melebihi. Pada akhirnya, seluruh avatar runtuh sepenuhnya, yang berarti avatar tersebut telah jatuh sepenuhnya. Budak rendahan, kamu menghancurkan avatarku. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Tubuh fisik pemimpin tentara bayaran itu terkejut dan marah. Namun, sebagian besar kekuatannya berasal dari avatar miliknya. Kekuatan tubuh fisiknya sangat terbatas. Meskipun dia memiliki murka surga yang membaras sekarang, dia hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Bagaimana dia berani melawan Su Fang? Mustahil baginya untuk lari demi hidupnya. Pa! Sebuah petir keluar dari magma dan membombardir tubuh pemimpin tentara bayaran. Itu adalah flambis yang sedang menyergap di magma. Petir yang dilepaskan oleh flambis membuat lubang besar di tubuh pemimpin tentara bayaran. Meski tidak fatal, namun tetap saja cederanya serius. Kali ini, Su Fang menyerang lagi. Dia menggunakan titan palem dan mengirimkan cetakan telapak tangan emas, menghancurkan tubuh pemimpin tentara bayaran. Tubuh fisik dan avatar ahli Dao Lord keduanya dibunuh oleh Su Fang. Ini berarti dia terjatuh. Kamu menganggapku sebagai budak, jadi aku akan mengambil nyawamu. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi ahli Jiuksuan pertama yang mati di tangan saya, Su Fang. Su Fang merasa sangat senang telah membunuh seorang Dao Lord. Dia menyedot tubuh pemimpin tentara bayaran itu ke dalam istana Jiuksuan Dao dan mengirimkannya ke avatar jalan surgawi untuk disegel. Ini adalah tubuh ahli Dao Lord, dan berisi life essence dalam jumlah yang mencengangkan. Dia tidak bisa menyianyiakannya. Su Fang menyingkirkan binatang api dan roh batu dan terbang keluar dari air terjun magma. Tatapan tajamnya menyapu seluruh tentara bayaran. Dia berkata dengan nada mendominasi, saya telah membunuh pemimpin Anda. Siapa lagi yang ingin mati? Para tentara bayaran sangat ketakutan. Mereka melarikan diri dengan panik dan segera menghilang. Di bebatuan di luar air terjun api yang mengalir, Nona Klanpang dan selusin ahli Klanpang telah merencanakan untuk membiarkan tentara bayaran menekan Su Fang. Mereka tidak punya niat membantu. Terima kasih telah menonton!